Cersil api di bukit menoreh jilid 121. Orang berkumis itu telah menyerang lawannya dengan garang. Ternyata perguruan pesisi rendut telah membentuknya menjadi seorang yang memiliki kekuatan yang besar dan kecepatan bergerak yang mengagumkan. Apalagi mereka tidak lagi mempunyai perasaan belas kasihan sedikit pun juga seperti juga kedua kakak beradik yang dengan garangnya telah berusaha membunuh gelagah putih tanpa belas kasihan. Para pengikut sabung sari itu pun segera merasakan kekerasan sikap orang-orang dan pasisi rendut itu. Sambil berteriak nyaring, orang berkumis itu menggerakkan senjatanya dengan kekuatan raksasa. Tetapi para pengikut sabung sari ternyata adalah orang-orang yang berpengalaman menghadapi medan yang betapapun garangnya. Bahkan dalam keadaan yang tidak terlakan lagi, mereka pun termasuk orang-orang kasar dan bahkan buas. Apalagi mereka yang telah terluka oleh senjata agung sedayu, seolah-olah mereka mendapat sasaran untuk melepaskan kemarahan mereka. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Meskipun tiga orang di antara para pengikut sabung sari bersenjata tongkat, namun ternyata tongkat kayu mektir itu merupakan senjata yang berbahaya bagi lawan-lawannya. Tongkat-tongkat itu bagaikan tangkai tombak yang menyambar-nyambar, terayun, memukul dan kadang-kadang mematuk lurus mengarah ke dada. Ternyata bahwa yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaan orang dari pasisi rendut itu. Orang berkumis itu pun mulai merasakan tekanan yang berat dari lawannya. Orang perpedang yang melawan dengan garangnya, justru memiliki kelebihan dari orang berkumis yang mempunyai kekuatan raksasa itu. Kami bukan tujuh orang pengawal kademangan, teriak salah seorang pengikut sabung sari, jangan menyesal bahwa kalianlah yang akan terbaring diam di padang perdu ini. Sekelompok burung gaga akan segera menyayat tubuh kalian sehingga tinggal tulang-tulang sajalah yang akan berkubur di antara dedaunan kering. Tetapi orang berkumis itu berteriak, jangan sebut kami anak-anak pesisi rendut jika kami tidak dapat mencincang kalian. Yang terdengar adalah suara tertawa. Tetapi kemudian angin padang yang kering telah melontarkan dedaunan kering yang berserakan. Para pengikut sabung sari yang masih diwarnai oleh kemarahan mereka karena agung sedayu telah terlepas dari tangan mereka, telah bertempur dengan garangnya. Sementara orang-orang pesisi rendut masih berbau darah, karena mereka telah membunuh dan melukai tujuh orang yang telah mereka rampok di perjalanan. Nampaknya sepeninggal kakak beradik yang memimpin padepokan pesisi rendut, orang-orang di padepokan itu menjadi bertambah liar dan garang. Tetapi kelika mereka bertemu dengan anak buah sabung sari, mereka baru merasakan bahwa di daerah kuasanya, ternyata telah hadir lima orang yang tidak dapat segera mereka kuasai. Dua orang dari pesisi rendut itu telah bertempur melawan tiga orang pengikut sabung sari yang bersenyata tongkat. Namun ternyata bahwa tongkat mereka yang panjang itu berhasil mereka pergunakan sebagai senjata untuk mengimbangi pedang lawan. Namun demikian, karena mereka telah terluka, maka lambat laun terasa, luka-luka mereka mulai mengganggu. Meskipun ketika mereka selesai mandi, tubuh mereka menjadi segar seolah-olah kekuatan mereka telah pulih kembali. Namun ketika keringat mulai menitik terasa luka-luka itu menjadi pedih, gila, geram warang yang luka kakinya. Apalagi ketika ternyata lawannya melihat kelemahan-kelemahan itu. Yang luka lambungnya pun mulai menyeringai, sedang yang lain pun telah mulai kehilangan lagi sebagian dari kecepatannya bergerak. Meskipun demikian tiga orang bersenjata tongkat itu masih tetap merupakan kekuatan yang berbahaya bagi dua orang lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin dasyat. Dua orang pesisi rendut yang melihat kelemahan lawannya, segera berusaha menekan dengan segenap kemampuannya. Bahkan salah seorang dari mereka berteriak, lihat, keseimbangan mereka mulai terganggu. Agaknya mereka telah terluka dan kehilangan senjatanya. Sekarang kita tinggal membunuhnya seperti membunuh seekor tikus kecil. Tetapi kata-kata itu telah membakar hati ketiga orang pengikut sabung sari. Dengan serta-merta mereka menyerang dengan dasyatnya sehingga kedua orang lawannya terdesak beberapa langkah surut. Meskipun ketiganya sudah terluka, tetapi mereka masih tetap berbahaya. Mereka telah memencar dan menyerang dari arah yang berbeda. Bahkan mereka sempat membuat kedua lawannya menjadi bingung. Tetapi lawannya yang mengetahui kelemahannya itu pun berusaha untuk memanfaatkan kelemahan itu. Dengan dasyatnya salah seorang dari mereka telah menyerang lawannya yang terluka di lambung. Seorang kawannya yang lain mencoba mencegah kedua orang lawannya untuk membantu kawannya. Yang semakin terdesak. Meskipun tongkat kayu metir pengikut sabung sari lebih panjang dari pedang, tetapi ternyata pedang dapat digerakkan lebih lincah dan lebih cepat. Karena itulah, maka pengikut sabung sari yang bersenjata tongkat itu telah terdesak, sehingga usaha lawannya memisahkannya dari kedua orang kawannya telah berhasil. Agaknya saat yang demikian itulah yang diinginkannya. Apalagi karena orang bertongkat itu sudah terluka, sehingga lukanya terasa semakin mengganggunya. Ketika serangan lawannya datang bagaikan gempuran badai, maka kemampuan geraknya benar-benar menjadi sangat terbatas. Perasaan sakit pada lukanya telah membuatnya menjadi kehilangan keseimbangan. Pada saat pedang lawannya terjulur, dengan tergesa-gesa ia berusaha untuk menangkis dengan memukul pedang itu ke samping. Namun lawannya dengan serta merta telah menarik pedangnya dan mengayunkannya tegak mengarah ke dahinya. Pengikut sabung sari itu masih sempat mengangkat tongkatnya, betapapun perasaan takut telah meremas luka di lambungnya. Bahkan ia merasa, darahnya mulai menitik lagi dari luka itu. Namun ketika lawannya memutar pedangnya dan menggerakannya mendatar, maka ia benar-benar telah tidak mampu lagi mengikuti kecepatan geraknya. Meskipun ia berusaha meloncat ke samping, namun ujung pedang lawannya telah menyentuh lengannya pula. Yang terdengar adalah keluhan tertahan. Selangkah pengikut sabung sari itu surut. Tetapi ujung pedang lawannya telah mengejarnya. Ketika lawannya meloncat dengan pedang terjulur, maka ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ujung pedang itu telah menghumjam ke dadanya. Pengikut sabung sari itu tidak sempat mengelak. Ia memandang lawannya sejenak. Namun kemudian sambil menyeringai ia memejamkan matanya untuk selama-lamanya. Namun dalam pada itu, kawannya yang bertongkat pula tidak mau membiarkan peristiwa itu terjadi begitu saja. Tiba-tiba saja ia pun meloncat meninggalkan lawannya. Sementara lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya dengan sisa kemampuannya. Yang terjadi adalah demikian cepatnya. Ketika orang pesisir rendut yang berhasil menghunjamkan pedangnya itu berusaha untuk menarik pedangnya dari dada lawan, maka tanpa dapat mengelak lagi, terasa tongkat lawannya telah membentur bagian belakang kepalanya. Demikian kerasnya, sehingga tiba-tiba saja matanya menjadi gelap dan ingatannya pun lenyak bersama nyawanya, karena tulang kepalanya telah pecah karenanya. Meskipun ia masih serapat menyaksikan lawannya jatuh terjerembak, namun ia sadar sepenuhnya akan kawannya yang seorang lagi. Karena itu, maka ia pun segera meloncat karena pertempuran antara kawannya yang bersenjata tongkat dengan seorang lawan dari pesisir rendut yang sedang dibakar oleh kemarahan. Hampir saja orang bertongkat itu kehilangan keseimbangan. Untunglah kawannya yang meskipun telah terluka, tetapi sempat membantunya. Kematian-kematian itu telah membuat jantung kedua belah pihak menjadi semakin panas. Mereka bertempur semakin kasar dan liar. Tidak ada lagi pengekangan diri sama sekali. Apapun telah mereka lakukan untuk memenangkan perkelahian yang dasyat itu. Dalam pada itu, pengikut sabung sari yang meskipun masih berpedang tetapi yang pernah dilukai oleh Agung Sedayu dengan tatapan matanya, mulai diganggu oleh perasaan sakit di bagian dalam tubuhnya, ia tidak dapat bergerak secepat saat ia mulai dengan perkelahian itu. Tangannya kadang-kadang terasa menjadi berat, dan tulang-tulangnya bagaikan menjadi lemah. Namun sementara itu, dua orang yang bersenjata tongkat itu pun telah berhasil mendesak lawannya. Meskipun keduanya tidak memiliki kemampuannya sepenuhnya, tetapi keduanya masih dapat membuat lawannya terdesak. Ketika kedua ujung tongkat itu menyerang bersama-sama, maka lawannya tidak sempat mengelak lagi oleh dorongan serangan itu. Diluar sadarnya ia meloncat surut, namun ia tidak mendapat tempat lagi. Satu kakinya tiba-tiba saja telah terperosok tebing sehingga yang terdengar kemudian adalah jeritnya yang panjang. Kedua lawannya sempat memandang orang itu berguling. Namun kemudian di saat jerit itu terhenti, mereka melihat bahwa orang yang terguling itu masih sempat meloncat berdiri. Justru karena ia jatuh di atas pasir tepian, maka ia tidak mengalami kesulitan yang berarti, kecuali beberapa bagian kulitnya bagaikan terkelupas. Pada saat itulah kedua orang kawannya yang lain merasa bahwa mereka tidak akan dapat berbuat banyak. Meskipun yang seorang di antara mereka telah berhasil mendesak lawannya yang di bagian dalam tubuhnya merasa semakin sakit. Bahkan urat-uratnya seolah-olah menjadi kejang. Namun dua orang bertongkat kayu yang telah kehilangan lawannya itu akan dapat membantunya, sementara orang yang meluncur tebing itu belum sempat memanjat naik. Karena itu, maka terasa bagi kedua orang pesisir rendut itu bahwa mereka telah salah langkah. Orang-orang berkuda itu ternyata memang bukan orang-orang seperti yang pernah dirampas barangnya dan dibunuh dengan semena-mena. Pada saat yang demikian itulah, maka terdengar isyarat dari mulut orang berkumis itu. Demikian tiba-tiba dan berlangsung dengan cepatnya pula, sehingga para pengikut sabung sari itu harus dengan cepat mengambil sikap pula. Tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak terhadap orang berkumis itu. Demikian ia melepaskan isyaratnya, ia pun telah meloncat menjauhi lawannya dan dengan serta-merta meluncur tebing itu pula tanpa menghiraukan perasaan pedih yang menggigit kulitnya. Namun seorang kawannya yang justru sedang mendesak lawannya yang telah terluka di bagian dalam itu, ternyata bernasib sangat buruk. Ketika ia meloncat berlari, salah seorang yang bersenjata tongkat kayu sempat melontarkan tongkatnya, menyelang kaki orang itu, sehingga ia pun tidak dapat menghindarkan diri lagi, dan jatuh terjerembab. Orang-orang yang sedang marah itu tidak sempat berpikir lagi. Mereka sama sekali tidak berpikir untuk menangkap lawannya hidup-hidup atau mengambil sikap lain, kecuali membunuhnya. Karena itulah, maka selagi orang yang terjerembab itu belum sempat bangun, maka hampir bersamaan sebilah pedang menusuk punggungnya dan sebatang tongkat memukul kepalanya. Tidak terdengar orang itu mengeluh. Tetapi orang itu segera mati tanpa sempat menggeliat lagi. Dua orang kawannya yang telah berada di pasir tepian, segera meloncat berlari tanpa menengok lagi. Orang berkumis yang meluncur tebing dan kawannya yang telah terguling lebih dahulu itu pun tidak satu sempat merasakan pedihnya kulit mereka yang terkelupas oleh batu padas. Sejenak orang-orang yang berdiri di atas tebing termangu-mangu. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang berniat untuk mengejar. Selain mereka menjadi letih oleh perkelahian itu, maka sebagian dari mereka telah hampir kehabisan tenaga. Pada umumnya mereka telah terluka oleh agung sedayu, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk terbuat lebih banyak. Untuk sesaat mereka berdiri di bibir tebing dengan nafas yang tersengal-sengal. Baru kemudian mereka menyadari, seorang kawan mereka telah terbunuh. Gila, geram orang berpedang yang masih belum terluka. Dengan wajah yang tegang ia melangkah mendekati kawannya yang terbunuh. Justru pada saat mereka telah kehilangan agung sedayu. Ketiga kawannya yang lain pun mengikutinya. Mereka berdiri dengan wajah yang murah memandangi kawannya yang terbujur tanpa dapat bergerak lagi. Kita akan menguburnya. Tetapi kita akan membiarkan kedua iblis itu dimakan burung gagak, geram orang berpedang itu. Dengan demikian maka keempat orang itu tidak segera dapat meninggalkan tempatnya. Mereka masih mengubur seorang kawannya yang terbunuh oleh orang-orang pesisir rendut. Meskipun dua orang pesisir rendut telah terbunuh pula, tetapi dendam telah dinyalakan di hati mereka dan sulit untuk dapat dipadamkan lagi. Ketika mereka selesai, maka tanpa menghiraukan kedua sosok mayat lawannya, mereka pun meninggalkan tebing. Salah seorang dari mereka telah menuntun seekor kuda yang tidak berpenumpang lagi. Kita akan menunggu di ujung padang perdu ini sampai senja. Baru kita akan melanjutkan perjalanan. Di dalam gelap, desis salah seorang dari mereka. Salah seorang dari mereka akan pergi ke padukuhan mencari warung atau pasar atau apapun untuk mencari bahan makan bagi mereka di hari itu. Bahkan orang itu sudah bertekad untuk mencuri saja di sawah atau pategalan apabila tidak dapat diketemukan warung atau pasar. Sementara itu, orang-orang dari pesisir rendut yang telah melarikan diri itu pun telah dibakar oleh dendam tiada taranya. Mereka bersumpah di dalam hati, bahwa mereka pada suatu saat harus dapat membalas kekalahan yang sangat memalukan itu. Dua orang kita terbunuh, geram orang berkumis itu. Kawannya tidak segera menyaut. Tetapi semula ia termasuk orang yang ragu-ragu untuk membuka pertempuran melawan orang-orang yang menyebut dirinya murid Ki Gede Telengan itu. Kita akan memberitahukan hal ini kepada semua murid-murid di perguruan pesisir rendut. Bahkan kita akan menghadap Kiaya Carang Wajah untuk memberitahukan bahwa orang-orang dari perguruan Telengan telah menghina kita. Geram orang berkumis itu. Namun kawannya justru berkata, yang penting, kita akan memberitahukan bahwa orang-orang dari perguruan Telengan juga akan memburu Agung Sedayu. Bukankah Kiaya Carang Wajah sedang mesu diri untuk menyempurnakan ilmunya? Ialah yang dengan tangannya ingin membunuh Agung Sedayu, sehingga seharusnya bukan orang lain yang boleh melakukannya. Juga bukan orang-orang dari perguruan Ki Gede Telengan. Orang berkumis itu termangu-mangu sehingga langkahnya justru terhenti. Dengan nada tinggi ia bertanya, Hi, bukankah pendengaranku benar bahwa orang-orang itu sedang memburu Agung Sedayu? Ya, mereka sedang memburu Agung Sedayu. Jika demikian, Agung Sedayu sudah mulai berkeliaran di daerah ini, mungkin sekali. Gila, orang berkumis itu mengumpat, kehadirannya di daerah ini akan sangat membahayakan kita semuanya. Ia tentu sudah mendapat beberapa petunjuk mengenai pesisi rendut dari orang-orang yang tertangkap itu. Hi, apakah kehadirannya itu justru untuk mencari pada pokan kita? Entahlah. Tetapi nampaknya orang-orang itu sudah bertemu dengan Agung Sedayu, tetapi justru merekalah yang melarikan diri. Beberapa orang di antara mereka telah kehilangan senjata mereka. Orang berkumis itu termangu-mangu. Katanya, Persetan, Kita memang harus segera melaporkan hal ini kepada Kiai Carangwaja. Jika ia sudah merasa cukup mematangkan ilmunya, maka ia tentu akan pergi ke sangkal putung. Kiai Carangwaja tentu tidak akan bersedia menyerahkan korbannya kepada orang lain. Kawannya mengangguk-angguk. Lalu katanya, Baiklah, marilah kita segera kembali kepada pokan dan membicarakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kedua orang itu pun dengan tergesa-gesa melanjutkan perjalanan mereka menyusuri tepian sungai tanpa berhenti lagi. Beberapa persoalan telah memenuhi kepala mereka, sehingga mereka menjadi sangat gelalisah karenanya. Di tempat lain yang terpisah jauh, Agung Sedayu dan Gelagah Putih melanjutkan perjalanannya kembali ke Jatianom. Jarak yang harus mereka tempuh masih cukup jauh, sehingga mereka harus berkuda agak cepat, meskipun tidak berpacu di sepanjang jalan. Ketika mereka telah meninggalkan padang perdu dan memasuki telatah padukuhan dan melalui bulak-bulak panjang, maka keduanya pun tidak lagi berpacu terlalu cepat. Hanya di bulak-bulak yang benar-benar sepi sajalah keduanya mempercepat langkah kudanya. Di perjalanan keduanya tidak banyak lagi berbicara. Gelagah Putih lebih banyak merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Dalam keadaan yang sulit, di antara orang-orang yang berilmu tinggi, maka ia sama sekali tidak dapat membantu Agung Sedayu, justru ia merupakan salah satu hambatan dari perjuangan Agung Sedayu. Peristiwa itu merupakan sualu pengalaman yang sangat berharga bagi Gelagah Putih. Pengalaman itu merupakan dorongan yang sangat kuat baginya, agar ia bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan dirinya menghadapi keadaan yang demikian. Tidak ada lagi kesulitan di perjalanan. Ketika mereka melampaui beberapa padukuhan dan bulak, maka mereka menjadi semakin dekat dengan jalan menyelang yang pernah mereka tempuh jika mereka pergi ke Mataram lewat jalur jalan selatan. Beberapa ratus patok lagi, maka mereka akan sampai ke jalur jalan yang biasa mereka lalui, jalan yang di saat-saat terakhir menjadi semakin ramai dan menjadi pusat lalu lintas. Agaknya sebentar lagi kita akan sampai ke perambanan, Gumam Agung Sedayu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Dipandanginya selerat bukit di seberang sungai. Bukit yang nampak hijau. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka sejenak kemudian, mereka telah sampai ke perambanan. Mereka kemudian mengikuti jalan yang sudah sering mereka lalui. Sekali-sekali Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih mengamat-amati pakaiannya. Apakah pakaian ini tidak lagi menarik perhatian? Mereka masih bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ternyata tidak seorang pun yang memperhatikan. Mereka melalui jalan itu seperti orang-orang lain tanpa menarik kecurigaan. Beberapa orang berkuda telah berpapasan dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi, mereka hanya memandang sekilas, kemudian mereka meneruskan perjalanan tanpa curiga. Ketika kuda Agung Sedayu dan Gelagah Putih berlari, tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Beberapa ekor kuda yang lain pun berlari pula di antara orang-orang yang berjalan kaki, dan beberapa buah pedati yang berjalan lamban seperti siput. Apakah kita akan singgah di sangkal putung? Bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu menggeleng, jawabnya, tidak. Kita akan mengambil jalan memintas. Kita harus segera sampai kepada pokan. Kita sudah cukup lama pergi. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah menempuh jalan memintas ke Jatianom. Namun jalan yang mereka lalui adalah jalan yang tidak terlalu sepi, meskipun di beberapa bulat panjang, rasa-rasanya mereka hanya berdua saja di dunia ini. Bahkan kadang-kadang mereka masih harus melalui jalan di pinggir hutan, meskipun bukan hutan yang terlalu lebat. Namun akhirnya mereka selamat sampai di pada pokan kecil mereka. Dengan dada yang berdebar-debar mereka memasuki regol pada pokan. Seorang anak muda yang kebetulan melintasi halaman telah melihat kedatangan mereka. Berlari-lari anak muda itu menyambut Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang kemudian menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya mereka telah berada di tempat yang paling aman. Kiai Gringsing dan penghuni pada pokan itu pun kemudian telah mengerumuninya. Setelah mencuci kaki dan tangannya, maka keduanya pun segera naik ke pendapa. Mereka tidak sempat masuk ke ruang dalam, karena anak-anak muda itu pun segera menyiram mereka dengan pertanyaan tidak henti-hentinya. Kiai Gringsing ikut mendengarkan pembicaraan yang rih itu. Namun kemudian ia berkata, berilah mereka minum. Tentu mereka haus. Barulah mereka sadar, bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih tentu memerlukan beristirahat barang sejenak, sebelum mereka harus menjawab pertanyaan yang mengalir seperti pancuran di lireng bukit. Namun dalam pada itu, rasa-rasanya masih ada yang kurang dipadepokan itu. Gelagah Putih memandang setiap pintu dan bahkan seluruh halaman. Tetapi ia tidak melihat ayahnya naik ke pendapa. Kiai Gringsing nampaknya dapat menangkap kegelisahan anak itu. Sambil tersenyum ia berkata, Gelagah Putih. Ayahmu baru menengok padukuhannya Banyu Asri. Jika ia mendengar bahwakah sudah datang, maka ia akan segera datang pula. Biarlah salah seorang kawanmu besok memberitahukan kedatanganmu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian ia tidak lagi digelisahkan oleh ayahnya yang tidak ada dipadepokan itu, karena persoalannya tidak mencemaskannya seperti apa yang dialaminya di perjalanan. Nampaknya ada sesuatu yang menarik di perjalanan. Gumam gurunya, tentu yang kau ceritakan kepada kawan-kawanmu itu belum seluruhnya, Gelagah Putih memandang Agung Sedayu sejenak. Sementara Agung Sedayu bering sut setapak sambil menjawab, Belum guru. Memang ada yang masih belum aku katakan. Aku bermaksud menceritakan mula-mula kepada guru. Kiai Gringsing tersenyum. Baiklah, katanya, aku akan menunggu setelah kau mandi dan beristirahat barang sebentar setelah kau makan. Demikianlah, di bawah lampu minyak yang berguncang oleh angin yang menyusup ke pendapa, Agung Sedayu mulai menceritakan seluruh perjalanannya ke padukuhan tempat tinggal Kiwas kita. Meskipun yang diceritakannya hanyalah sekedar pengalamannya di perjalanan. Bukan pengalamannya yang khusus di rumah Kiwas kita. Kiai Gringsing pun mengerti bahwa kehadiran gelagah putih bersama mereka, Agaknya telah menghalangi Agung Sedayu untuk menceritakan seluruh pengalamannya. Meskipun demikian, pengalaman di perjalanan itu pun telah sangat menarik perhatiannya. Bahwa orang-orang yang dibakar dendam di hatinya masih saja memburu Agung Sedayu kemanapun ia pergi. Bersyukurlah kepada Tuhan, berkata Kiai Gringsing, karena perjalanan kalian telah mendapat perlindungannya, Agung Sedayu dan gelagah putih mengaguk-angguk. Bahkan kulit gelagah putih rasa-rasanya telah meremang apabila ia mengingat apa yang telah terjadi. Rasa-rasanya hanya suatu keajaiban sajalah yang telah menolong mereka, karena tiba-tiba saja salah seorang dari kelima orang itu telah dicengkam oleh kesakitan tanpa sebab. Jika tidak terjadi keajaiban itu, maka aku dan kakang Agung Sedayu tidak akan pernah kembali. Kepada pokan ini lagi, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah mengucapkan syukur di dalam hatinya pula. Tanpa kurnia, kemampuan untuk membebaskan diri, maka tidak akan ada lagi hari esok baginya dan bagi gelagah putih. Meskipun demikian, Kiai Gringsing masih memberikan beberapa nasihat kepada kedua anak muda itu, agar selanjutnya, mereka tetap berhati-hati dan tidak lupa untuk selalu memohon perlindungan yang maha pencipta. Sudahlah, berkata Kiai Gringsing, beristirahatlah. Besok ceritaramu masih panjang jika kawan-kawanmu datang merubungimu. Siapkan sajalah sebuah cerita yang sangat menarik. Sekarang, tidurlah. Agung Sedayu dan gelagah putih masuk ke dalam biliknya. Namun ternyata Agung Sedayu tidak segera teridur. Berbeda dengan gelagah putih yang selain letih yang mencengkam seluruh tubuhnya, maka ia merasa dalam keadaan yang aman dipadepokannya, sehingga karena itu, maka ia pun segera tertidur nyenyak. Dalam kegelisahannya, Agung Sedayu pun sadar bahwa ia harus memberikan laporan yang lebih lengkap kepada gurunya, ia harus memberitahukan apa yang pernah dialaminya di rumah kiwas kita. Karena itu, maka ketika gelagah putih telah tertidur nyenyak, Agung Sedayu pun bangkit perlahan-lahan. Dengan hati-hati ia pun kemudian beringsut dan justru pergi keluar dari biliknya. Padepokannya memang sudah sepi. Seolah-olah tidak seorang pun yang masih terbangun, namun ketika ia menjengukkan kepalanya ke ruang dalam, ternyata gurunya masih duduk di atas tikar yang dibentangkannya di sudut ruangan bersandar dinding sambil menyelimuti badannya dengan kain panjangnya. Ikat kepalanya tidak lagi dipakainya di atas kepala, tetapi tersangkut di lehernya. Kemarilah Agung Sedayu, berkata gurunya, aku sudah mengira bahwa kau tentu tidak akan segera tidur seperti gelagah putih. Tentu masih ada yang ingin kau ceritakan kepadaku. Pengalaman yang berbeda dengan pengalamanmu di perjalanan. Agung Sedayu pun kemudian duduk di depan gurunya dengan kepala tunduk. Sejenak Kia Ye Gringsing memandang muridnya. Tentu perjalanan itu tidak sia-sia, apalagi hampir saja merampas nyawanya bersama gelagah putih. Katakan, apa yang telah kau lakukan, berkata gurunya. Kepada Kia Ye Gringsing tidak ada satupun yang disembunyikan. Diceriterakannya apa yang telah dialaminya. Dan Agung Sedayu pun mengatakan, bahwa semua yang telah dilihatnya dalam kitab itu seolah-olah telah terpahat di dalam hatinya. Ia akan dapat menyebut, setiap huruf yang terdapat dalam kitab itu. Kia Ye Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ia mendengarkan cerita Agung Sedayu dengan hati yang berdebar-debar. Dan ia pun mengangguk-angguk dengan kerut-merut dikening ketika Agung Sedayu mengatakan bahwa meskipun ia belum mempelajari makna dari isi kitab itu, maka ia sudah terpengaruh karenanya. Seolah-olah semua ilmunya telah meningkat. Kia Ye Gringsing mengangguk-angguk. Ia melihat suatu masa yang cerah pada Agung Sedayu dari segi penguasaan ilmunya. Tetapi ia masih tetap melihat Agung Sedayu dalam wujud jiwani yang tidak berbeda dengan Agung Sedayu sebelumnya. Meskipun demikian Kia Ye Gringsing berkata, bersyukurlah Agung Sedayu, bahwa kau telah mendapat kurnia yang tiada taranya. Kurnia kemampuan daya tangkapmu yang tidak terdapat pada setiap orang. Dan kurnia bahwa kau mendapat kesempatan membaca kitab kiwas kita. Namun selanjutnya terserah kepadamu, karena yang ada padamu itu akan dapat kau pergunakan untuk banyak kepentingan. Kepentingan yang baik tetapi juga kepentingan yang buruk, Agung Sedayu menundukan kepalanya. Justru karena kurnia itu, maka tanggung jawabmu menjadi bertambah besar. Tanggung jawabmu terhadap masa langgengmu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Desisnya, ya guru. Aku menyadari semuanya itu. Sokurlah Agung Sedayu. Kau nampaknya telah memanjat semakin tinggi. Kau dapat melihat kewawasan yang lebih luas. Tetapi jika kau tergelincir, maka kau akan jatuh dari tempat yang lebih berbahaya pula, Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia masih mengangguk-angguk kecil. Agung Sedayu, berkata gurunya, kau dapat menghususkan waktu untuk mempelajari makna dari isi kitab itu. Tetapi jangan tergesa-gesa. Kau harus benar-benar mapan dan menyiapkan diri untuk melakukannya, karena yang akan kau alami adalah suatu gejolak di dalam dirimu karena gelora ilmu yang seolah-olah mendapat arus baru yang sangat dasyatnya. Agung Sedayu mengangkat wajahnya sejenak. Namun kemudian wajahnya tertunduk lagi. Namun terdengar ia menjawab, Ya, aku akan selalu mendengarkan petunjuk guru dalam hal yang bagiku masih terasa asing ini. Berhati-hatilah menghadapi masa depanmu Agung Sedayu. Kau jangan lupa terhadap dirimu sendiri. Terhadap semuanya yang telah kau lakukan sampai saat ini, berkata gurunya kemudian. Agung Sedayu mengangguk sambil berdesis, Ya Guru. Aku akan tetap berusaha agar aku selalu sadar akan diriku sendiri. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dalam nada yang dalam, Kau sudah tidak lagi berdiri dalam tataran yang setingkat dengan saudara seperguruanmu Agung Sedayu. Mungkin akan ada seseorang yang menyalahkan aku, Karena aku memberikan kesempatan yang berbeda atas dua orang muridku. Aku memberimu kesempatan membaca kitab dan memahatkan isinya di dalam batimu, Sedangkan tidak demikian bagi Suandaru. Mungkin aku memang seorang guru yang kurang baik dan kurang bijaksana sehingga aku telah berbuat kurang adil. Namun semuanya itu tergantung juga kepada orang lain yang memiliki kitab itu. Agaknya Kiwas kita hanya memberi kesempatan kepadamu, tidak kepada Suandaru. Namun seandainya Suandaru mendapat kesempatan yang sama, Ia tidak memiliki kemampuan menyimpan ingatan setajam kemampuan yang dikurniakan kepadamu. Agung Sedayu masih menunduk. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Sudahlah Agung Sedayu. Beristirahatlah. Yang ada padamu adalah peristiwa yang besar. Yang pada suatu saat nampak, baikkah sengaja atau tidakkah sengaja. Sekali lagi, terserah kepadamu, Warna apakah yang akan kau lukiskan pada hari depanmu dengan ilmu raksasamu itu, Gurunya berhenti sejenak, lalu. Tidak banyak anak muda yang mendapat kesempatan seperti yang kau dapatkan. Di pajang dan mataram, tentu akan dapat dihitung dengan jari tangan. Hanya senapati inggalaga dan pangeran benawa sajalah yang tidak akan dapat diperbandingkan ilmunya, karena mereka memiliki sumber yang tiada taranya. Dada Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi ia tetap tidak menjawab. Nah, tidurlah. Aku sudah dapat melihat kegambaran tentang dirimu setelah kau menempuh perjalanan yang mendebarkan itu. Untunglah bahwa kau masih tetap mendapat perlindungan yang maha Agung, sehingga kau mendapat jalan untuk melepaskan diri dari cengkaman kesulitan yang gawat. Agung Sedayu pun kemudian minta diri kepada gurunya untuk kembali ke dalam biliknya. Perlahan-lahan ia membaringkan dirinya di samping gelagah putih yang masih tidur dengan nyenyaknya di sebuah hamben yang cukup lebar. Masih ada satu hal yang belum disampaikan kepada gurunya karena Agung Sedayu masih menunggu waktu yang lebih longgar. Surat Rontal Kiwas kita buat Kiai Gringsing yang tentu akan menyangkut dirinya. Sejenak Agung Sedayu masih digelut oleh sebuah angan-angan tentang dirinya di masa mendatang. Namun semuanya menjadi semakin kabur. Akhirnya ia pun tertidur dengan nyenyaknya pula seperti gelagah putih. Dalam pada itu, selagi Agung Sedayu dan gelagah putih terlena di pembaringannya, maka Sabung Sari, dengan gelisah menunggu para pengikutnya, Ia memang memperhitungkan bahwa para pengikutnya akan melanjutkan perjalanan di malam hari karena mereka membawa tawanan. Karena itulah, maka Sabung Sari dengan hampir tidak sabar lagi menunggu salah seorang dari pengikutnya datang dan memberi tahukan kepadanya, bahwa Agung Sedayu telah mereka simpan di sebuah hutan yang sepi di tereng gunung merapi. Aku akan membunuhnya dan membuktikan baktiku kepada orangtuaku, geramnya. Tetapi Sabung Sari menjadi sangat gelalisah ketika sampai lewat tengah malam tidak seorang pun yang datang kepadanya, memberitahukan kehadirannya sambil membawa Agung Sedayu. Bahkan, sampai menjelang dini hari, orang-orang yang ditunggunya tidak kunjung datang. Sabung Sari yang gelisah itu pun kemudian bangkit dari pembaringannya dan keluar ke halaman baraknya. Kegelisahannya menjadi semakin mencengkamnya ketika langit telah menjadi merah. Gila, geram Sabung Sari sambil berdiri di regol baraknya. Apakah mereka telah menjadi gila? Sabung Sari terkejut ketika seorang penjaga regol mendekatinya sambil bertanya, Hi, apakah yang kau cari di dini hari begini? Sabung Sari tergagap. Namun kemudian jawabnya, udara segar sekali menjelang fajar. Aku akan berjalan-jalan. Penjaga regol itu tidak menjawab lagi. Dibiarkannya Sabung Sari meninggalkan regol dan berjalan menyusuri jalan menuju ke bulak di hadapan padukuhan. Namun kegelisahan Sabung Sari benar-benar telah membakar jantung. Seharusnya salah seorang dari para pengikutnya sudah datang kepadanya untuk memberitahukan di mana Agung Sedayu mereka simpan. Aku cekik mereka sampai pingsan, geramnya. Dengan hati yang gelisah Sabung Sari berjalan di sepanjang bulak. Tetapi ia tidak menjumpai seorang pun dari para pengikutnya. Yang ditemuinya adalah satu-dua orang yang menunggui air di sawahnya. Ketika langit menjadi semakin terang, maka Sabung Sari pun kembali ke baraknya. Hari itu sesuai dengan laporan kehadirannya kembali dan permohonannya sendiri, ia masih diizinkan untuk beristirahat. Para pemimpinnya menaruh belas kepadanya, karena Sabung Sari mengatakan bahwa ia mengalami kesusahan di rumahnya. Tetapi Sabung Sari sendiri merasa jantungnya bagaikan meledak oleh kemarahannya kepada para pengikutnya. Hari itu seharusnya akan dipergunakannya untuk membuat perhitungan dengan Agung Sedayu yang dianggapnya masih belum melampaui kemampuannya. Mungkin mereka menunggu siang hari, berkata Sabung Sari kepada diri sendiri. Mungkin mereka segan menjawab pertanyaan penjaga regol yang tentu akan mencurigainya jika salah seorang dari mereka datang di malam hari. Dengan demikian Sabung Sari menjadi agak tenang sedikit. Namun bagaimanapun juga, ia tidak dapat mengusir kegelisahannya sama sekali, apalagi ketika kemudian ternyata, bahwa ketika matahari terbit, tidak seorang pun juga yang datang. Apakah ada yang kau tunggu bertanya seseorang yang melihat Sabung Sari menjadi gelisah dan setiap kali melihat ke jalan di luar gol? Sabung Sari mencoba tersenyum. Jawabnya, tidak. Tetapi aku memang sedang gelisah. Rasa-rasanya aku tidak tenang dimanapun juga berdiri atau duduk. Kawannya mengangguk-angguk. Gumamnya, kau harus menenangkan dirimu. Cobalah dengan kesibukan-kesibukan kerja sehari-hari. Kau akan segera melupakan kesusahanmu. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya, aku akan mencobanya. Namun Sabung Sari mengumpat-umpat di dalam hati. Ia memang tidak mempunyai alasan lain agar pada hari itu ia masih mendapat kesempatan menghindari tugas-tugasnya sehari-hari. Tetapi bahwa prajurit itu menaruh belas kasihan kepadanya adalah memuakan sekali. Aku dapat mencekiknya sampai mati tanpa merabat tubuhmu, geram Sabung Sari di dalam hatinya. Sementara itu, para pengikutnya sebenarnya memang sudah sampai di sekitar Jatianom. Tetapi mereka ragu-ragu untuk segera menjumpai Sabung Sari. Mereka masih harus membicarakan alasan apakah yang dapat mereka katakan bahwa Agung Sedayu ternyata telah berhasil melepaskan diri, sedangkan salah seorang dari kawan mereka justru telah dibunuh oleh orang-orang pasisi rendut. Mungkin kita akan dibunuhnya, desis salah seorang dari mereka. Mungkin. Tetapi aku memilih mati dengan senjata di tangan. Meskipun aku akan berhadapan dengan Sabung Sari. Matanya takkan meremas jantungmu, desis yang lain. Mudah-mudahan kalian juga bersikap jantan. Ia tidak akan dapat mempergunakan ilmu iblis itu untuk melawan kita berempat. Kila akan menyerangnya dari empat penjuru. Ia tidak akan mendapat kesempatan untuk memusatkan tusukan. Ilmu yang terpancar dari matanya itu kepada salah seorang dari kita, karena dari segala arah kita akan menyerang. Sejenak mereka terdiam. Memang tidak ada pilihan lain. Jika Sabung Sari mengambil jalan kekerasan, maka mereka akan mempertahankan diri sampai kemungkinan terakhir, karena akhir dari segalanya adalah mati. Jika demikian, kita akan menemuinya sekarang, desis salah seorang dari mereka. Biarlah kekuatan kita pulih kembali. Kita akan datang dengan senjata di lambung. Karena itu, biarlah kita beristirahat sehari ini untuk memulihkan kekuatan kita. Sore nanti kita akan menemuinya. Kawan-kawan yak pun mengangguk-angguk. Mereka memang merasa perlu untuk beristirahat. Mereka memulihkan kekuatan mereka dengan makan dan minum. Yang terluka telah membubuhkan obat pada luka-lukanya. Sementara yang kehilangan senjatanya telah memperlengkapi dirinya dengan senjata lain yang memang mereka simpan sebagai cadangan. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, kegelisahan Sabung Sari tidak dapat ditahankannya lagi. Di luar sadarnya, maka ia pun berjalan meninggalkan baraknya tanpa tujuan. Ia menyusuri bulak panjang sambil melihat tanaman yang hijau terbentang dari padukuhan sampai ke padukuhan yang lain. Di luar sadarnya Sabung Sari telah berjalan semakin jauh. Bahkan kemudian ia telah berada di pad tegalan yang digarap oleh orang-orang di padepokan kecil yang dihuni pula oleh Kiai Gringsing dan muridnya. Namun tiba-tiba saja dadanya bagaikan retak ketika ia melihat sekelompok kecil anak-anak muda yang sedang bekerja di pad tegalan. Di antara mereka ternyata terdapat Agung Sedayu. Sejenak Sabung Sari bagaikan mematung ia tidak salah lihat. Anak muda itu adalah Agung Sedayu. Sedangkan di sebelah lain terdapat seorang anak muda yang bertubuh tinggi. Gelagah putih. Setan, Iyan mengumpat di dalam hati, bagaimana mungkin anak itu dapat membebaskan diri dari tangan orang-orangku. Apakah aku memang sudah gelas sehingga penglihatanku tidak wajar lagi? Sabung Sari mencoba mengingat-ingat. Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri bahwa anak itu sudah terikat. Bahkan dengan cambuknya sendiri, geram Sabung Sari, tetapi kenapa kini tiba-tiba saja ia berada di tempat itu? Sejenak Sabung Sari menilai penglihatannya di pantai selatan. Ia memang sudah melihat. Apakah yang aku lihat bukannya Agung Sedayu yang sebenarnya? Apakah aku sudah dipengaruhi oleh penglihatan-penglihatan semua atau bahkan mungkin oleh penghuni-penghuni Laut Selatan, seolah-olah aku melihat Agung Sedayu telah tertangkap? Atau penglihatan-penglihatan lain yang bukan sebenarnya? Atau aku memang sudah gila? Beberapa saat Sabung Sari masih berdiri membeku. Jantungnya bagaikan berdentangan di dalam dadanya, sementara nafasnya tiba-tiba saja terasa memburu. Rasa-rasanya anak muda itu baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang dasyat, yang telah memberinya kepuasan atas tertangkapnya Agung Sedayu. Tetapi ternyata kini ia dihadapkan pada suatu kenyataan, Agung Sedayu masih bebas bekerja di pategalannya bersama gelagah putih. Darah Sabung Sari serasa mendidih di dalam tubuhnya. Sambil mengepalkan jari-jari tangannya ia mengeram, aku tidak mau menunggu lagi. Sekarang aku akan membunuhnya, seorang dari mereka akan berlari melaporkan kepada gurunya, tetapi aku tidak peduli. Namun ketika kakinya sudah siap untuk melangkah, tiba-tiba saja sepercik pikiran yang lain telah meloncat di hatinya. Ia mulai mengurai peristiwa yang dihadapinya. Apakah ia berjasil melepaskan diri dan membunuh kelima orang yang telah menangkapnya Sabung Sari mulai bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaan itu ternyata telah membualnya menjadi agak keragu untuk bertindak. Jika benar Agung Sedayu berhasil membunuh kelima orang pembantunya justru saat tangannya telah terikat, maka itu berarti bahwa Agung Sedayu memang memiliki ilmu yang luar biasa. Sambil mengerutkan keningnya ia mulai membayangkan kembali, apakah yang sudah terjadi. Kelima orang pembantunya berhasil menangkap Agung Sedayu bukan karena mereka mampu melampaui kemampuan anak muda itu. Tetapi karena mereka dapat menangkap gelagah putih lebih dahulu, yang dipergunakan untuk memaksa Agung Sedayu menyerah. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia harus memperhitungkan semuanya itu. Tetapi itu bukan berarti bahwa maksudnya untuk membunuh Agung Sedayu harus diurungkannya. Menurut penglihatannya, saat Agung Sedayu bertempur melawan kelima orang pembantunya, meskipun anak muda itu benar-benar seorang anak muda yang berilmu tinggi, namun rasa-rasanya ia masih akan dapat menguasainya. Sabung Sari akan dapat menyerang Agung Sedayu pada jarak yang tidak dapat dicangkaunya. Menurut perhitungannya, Agung Sedayu tentu akan dapat dikalahkannya dengan serangan yang dipancarkan lewat sorot matanya. Namun Sabung Sari tidak sempat berpikir lebih panjang lagi. Pada saat ia masih ragu-ragu, terdengar suara gelagah putih memanggilnya, Sabung Sari. Semua orang yang ada di pategalan itu mengangkat wajahnya. Mereka melihat seorang anak muda yang berdiri termangu-mangu. Sabung Sari pun kemudian melangkah mendekat. Ia memaksa dirinya untuk tersenyum. Dengan suara yang dibuat-buat ia kemudian bertanya, Hi, kapan kalian datang? Kemarin menjelang petang, jawab Agung Sedayu. Sabung Sari pun mendekat lagi. Ia memaksa bibirnya tersenyum semakin lebar. Katanya, kau tiba-tiba saja pergi. Agung Sedayu melangkah mendekat pula. Jawabnya, ah, aku ingin melihat sesuatu yang agak berbeda dengan suasana pada pokan kecilku. Kemana kah selama ini Agung Sedayu bertanya Sabung Sari? Sekedar melihat-lihat. Aku diajak oleh kiwas kita melihat padukuhannya. Sabung Sari mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia tidak sabar menahan hatinya untuk bertanya, apa saja yang dialaminya di perjalanan. Tetapi ia tidak mau dicurigai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata bahwa Agung Sedayu tidak mengatakan sesuatu tentang dirinya. Tentang pengalamannya yang pahit di perjalanan atau tentang orang-orang yang telah menangkapnya. Bahkan Agung Sedayu sama sekali tidak menceritakan perjalanannya lewat pesisir selatan. Sabung Sari masih belum dapat memancing Agung Sedayu untuk berceritera lebih banyak. Anak muda itu ternyata lebih banyak berceritera tentang tanah pategalan yang sedang digarapnya itu. Gila. Apakah aku memang sudah gila, geram Sabung Sari. Tetapi Agung Sedayu sama sekali tidak menceritakan perjalanannya. Ternyata Agung Sedayu memang sudah mendapat pesan dari gurunya. Untuk sementara ia dan gelagah putih tidak dibenarkan untuk menceritakan pengalamannya yang pahit di pesisir selatan. Kiai Gringsing melihat peristiwa itu bukannya peristiwa yang berdiri sendiri tanpa hubungan dengan keadaan di Jatianom. Usaha orang-orang yang mencegatnya untuk menangkapnya hidup-hidup mengingatkannya kepada dendam carang wajah dari pesisir rendut. Mungkin ada orang lain yang mendendamu pula Agung Sedayu. Karena itu, jangan menceritakan pengalamanmu itu kepada siapapun juga untuk sementara. Gelagah putih dan para penghuni pada pokan yang sudah terlanjur mendengar cerita itu pun telah mendapat pesan serupa agar mereka tidak mendapat perlakuan yang tidak diharapkannya. Pertemuannya dengan Agung Sedayu telah membuat Sabung Sari benar-benar bagaikan orang gila. Apalagi sikap Agung Sedayu dan gelagah putih yang seolah-olah tidak pernah mengalami sesuatu apapun di perjalanan. Ada keinginan Sabung Sari untuk memancing agar Agung Sedayu menceritakan seluruh pengalamannya di perjalanan. Namun ternyata yang dikatakan oleh Agung Sedayu adalah perjalanan yang menyenangkan dan seolah-olah perjalanan tamasya setelah berhari-hari bekerja berat. Akhirnya Sabung Sari memutuskan untuk meninggalkan Agung Sedayu dan gelagah putih. Ia masih ingin menunggu orang-orangnya sehari itu. Jika mereka tidak datang, maka ia akan mengambil sikap lain. Mungkin mereka telah dibunuh oleh Agung Sedayu yang tentu akan mampu melakukannya apabila ia dapat memisahkan gelagah putih dari arna perkelahian. Atau Agung Sedayu memang sudah tahu bahwa orang-orang itu adalah pengikut-pengikutnya sehingga ia tidak mengatakan sesuatu tentang mereka. Kau tidak singgah dipadepokan bertanya Agung Sedayu tanpa prasangka apapun. Gelagah putih pun menambahkannya, aku membawa oleh-oleh buatmu dari daerah di sekitar Kalipraga itu. Sabung Sari memaksa dirinya untuk tersenyum. Jawabnya, lain kali Agung Sedayu. Aku masih mempunyai tugas hari ini. Mungkin besok, mungkin malam nanti jika tugas-tugasku telah selesai dan aku mendapat waktu yang cukup, aku akan datang kepada pokanmu. Dan sekarang, apakah sebenarnya yang akan kau lakukan bertanya gelagah putih? Sabung Sari menjadi bingung. Namun kemudian ia tertawa sambil menjawab, tidak ada. Aku hanya kesepian saja. Seperti yang sering aku katakan, aku sering merasa jemuh hidup di dalam barak itu. Sambil berjalan kembali ke baraknya Sabung Sari mengumpat-umpat di dalam hati. Ia tidak mengerti keadaan. Yang bagaimanakah yang dihadapinya? Kadang-kadang ia merasa seperti mimpi. Namun kadang-kadang dia menduga, apakah yang dilihatnya itu bukannya Agung Sedayu yang sebenarnya? Atau barangkali ia memang sudah gila dan tidak mengerti lagi apa yang dilihat dan dialaminya. Ketika ia sampai di baraknya maka ia pun langsung pergi ke dalam biliknya. Dibaringkannya dirinya di pembaringan sambil berangan-angan. Hi, apakah kau sakit bertanya seorang kawannya yang menjengukkan kepalanya ke dalam biliknya? Sabung Sari mengangkat kepalanya. Namun sambil meletakkannya kembali ia menjawab, tidak. Aku tidak sakit. Tetapi rasa-rasanya aku letih sekali. Hatimulah yang sakit. Kau harus banyak berbuat sesuatu agar peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Segera kau lupakan. Jangan banyak berangan-angan. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menjawab. Tetapi ia mengumpat-umpat tidak ada habisnya. Seolah-olah ia adalah orang yang paling malang di dunia. Semua orang berbelas kasihan kepadanya. Hari itu Sabung Sari mengisi waktunya dengan tidur sejauh-jauh dapat dilakukan. Ketika matahari turun, ia keluar dari biliknya untuk mandi ke sungai. Untuk beberapa saat lamanya ia duduk di atas sebuah batu sambil mengamati ikan-ikan yang bernah menentang arus sungai. Beriring-iringan. Ada yang kecil, sekecil kelingking. Tetapi ada yang agak besar. Sabung Sari baru bangkit ketika matahari telah terbenam di balik gunung. Sekali ia menggeliat. Kemudian perlahan-lahan ia melangkah di atas pasir tepian dan berjalan mendaki tebing. Ketika ia berpaling, dilihatnya arus air yang tidak begitu besar yang menyusup di antara bebatuan yang berserakan. Mampuslah semuanya, geram Sabung Sari. Sambil menggerlakan giginya ia pun kemudian bergegas kembali ke baraknya. Langit telah menjadi buram dan satu-satu bintang mulai nampak di antara awan yang mengalir perlahan-lahan. Dari kejauhan Sabung Sari melihat, obor di regol sudah dinyalakan. Langkahnya tertegun ketika ia melihat seseorang berjalan tergesa-gesa mendekati regol. Ia tidak salah lagi, orang itu adalah salah seorang pengikutnya. Karena itu, maka ia pun kemudian berlari-lari kecil. Sebelum pengikutnya itu sampai ke regol, Sabung Sari telah menyusulnya dan menggamitnya. Hih, kau akan kemana bertanya Sabung Sari. Orang itu terkejut. Ketika ia berpaling, dilihatnya Sabung Sari berdiri tegak sambil memandanginya dengan tajam. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk hormat. Katanya, aku akan mencari kilurah. Gila. Kalian sudah gila. Kenapa baru sekarang? Kenapa bertanya Sabung Sari? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jika kilurah berkenan, marilah. Kawan-kawan menunggu di bawah pohon itu. Banyak masalah yang akan kami laporkan. Sabung Sari mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, marilah. Tetapi kalian jangan mencoba mengelakkan tanggung jawab agar kalian tidak aku cekik sampai mati. Orang itu tidak menjawab. Namun kemudian di bawahnya Sabung Sari kepada kawannya yang menunggunya di tempat yang sepi dan terlindung. Ketika Sabung Sari sudah duduk di antara mereka, maka nampak wajahnya menjadi tegang. Gumamnya, jumlah kalian kurang seorang. Itulah yang akan kami laporkan, desis salah seorang pengikutnya. Laporkan seluruhnya apa yang telah terjadi, geram Sabung Sari. Keempat orang pengikutnya itu saling berpandangan sejenak. Kemudian yang tertua di antara mereka pun beringsut setapak sambil berkata, mungkin laporan kami tidak begitu menyenangkan. Persetan. Katakan, di mana Agung Sedayu sekarang? Apakah kalian tidak berhasil menangkapnya? Pengikutnya itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku akan mulai sejak permulaan sekali. Cepat katakan, bentak Sabung Sari, jangan berputar-putar tanpa ujung dan pangkal. Aku sudah jemu menunggu. Kalian pergi terlalu lama sehingga aku hampir menjadi gila karenanya. Sekarang katakan, di mana Agung Sedayu kalian sembunyikan. Keempat orang pengikutnya itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka sadar, jika mereka mengatakan bahwa Agung Sedayu tidak berhasil mereka bawa dalam keadaan terikat. Maka Sabung Sari tentu akan marah sekali. Tetapi mereka tidak akan dapat mengatakan laporan yang lain, meskipun mereka belum mengetahui bahwa sebenarnya Sabung Sari telah bertemu dengan Agung Sedayu. Tetapi bagaimanapun juga, jantung mereka rasa-rasanya berdegup semakin cepat. Bahkan di luar sadarnya, salah seorang dari mereka telah merabah hulu pedangnya. Untunglah bahwa Sabung Sari kebetulan tidak sedang memperhatikannya. Dalam pada itu, orang yang tertua di antara mereka pun kemudian berkata, Kilurah Sabung Sari. Meskipun aku ingin menyembunyikannya, namun adalah suatu kenyataan bahwa hal itu telah terjadi. Cepat, orang itu pun kemudian dengan singkat menceritakan apa yang telah dialaminya meskipun ceritera itu sebenarnya tidak menarik lagi bagi Sabung Sari yang ikut menyaksikan sebagian dari semua peristiwa yang mereka alami. Semula kami sudah berhasil menangkapnya, desis orang itu adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja Sabung Sari lelah menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati anak muda itu berkata, Bukan aku yang sudah menjadi gila. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Agung Sedayu memang sudah tertangkap, tetapi ia berhasil melepaskan diri. Para pengikutnya menjadi termangu-mangu. Namun mereka terkejut ketika tiba-tiba saja Sabung Sari membentak. Jadi Agung Sedayu itu sekarang terlepas dari tangan kalian ya kilurah. Bahkan seorang kawan kami telah terbunuh, apakah kalian bertempur lagi melawan Agung Sedayu bertanya Sabung Sari. Tidak. Agung Sedayu tidak kembali lagi. Nampaknya ia sudah menjadi jerah. Bohong. Agung Sedayu sama sekali tidak kalian kalahkan dengan pertempuran. Bukankah kau mengatakan bahwa kalian dapat menangkap Agung Sedayu karena kalian lebih dahulu menguasai gelagah putih? Dengan demikian, seandainya Agung Sedayu menyembunyikan gelagah putih, kemudian kembali kepada kalian, maka kalian akan ditumpasnya habis. Keempat orang itu menundukkan kepalanya. Tetapi di dalam hati mereka pun mengakui, bahwa mereka berlima sebenarnya memang tidak dapat mengalahkan Agung Sedayu. Nah jadi siapa yang membunuh seorang di antara kalian? Bertanya Sabung Sari kemudian. Pengikutnya itu pun menceritakan pengalamannya lebih lanjut. Dikatakannya, bahwa mereka telah berjumpa dengan orang-orang dari pesisi rendut sehingga kemudian terjadi perselisihan dan perkelahian. Jadi seorang dari kalian telah dibunuh oleh tikus-tikus dari pesisi rendut Higram Sabung Sari. Ya kilurah. Tetapi kami telah berhasil membunuh dua orang di antara mereka. Persetan. Yang penting bukan berapa orang kau membunuh. Tetapi kalian telah kehilangan seorang kawan. Bentak Sabung Sari. Untunglah bahwa ia pun segera menyadari, jika ia berteriak terlalu keras, maka suaranya. Dapat didengar oleh satu dua orang jika kebetulan mereka berada di sawah. Para pengikutnya hanya menundukkan kepalanya. Namun jantung mereka bagaikan mekar ketika mereka mendengar Sabung Sari berkata, Dendamku telah dinyalakan pula oleh orang-orang pesisi rendut. Setelah aku membunuh Agung Sedayu, maka aku akan membuat perhitungan dengan tikus-tikus yang sudah kehilangan pimpinannya itu. Para pengikutnya hanya dapat mengangguk angguk kecil. Sementara Sabung Sari berkata seterusnya, jadi kalian telah kehilangan Agung Sedayu dan seorang kawan. Yakyulurah, berkata orang tertua di antara mereka. Sabung Sari mengeram. Katanya kemudian, untunglah, aku telah menemukan Agung Sedayu. Jika tidak, muka kalianlah yang akan mati sebagai penggantinya. Tidak seorang pun yang menyaut. Dalam pada itu, Sabung Sari pun telah bertanya mengenai perincian peristiwa yang mereka alami. Ia juga bertanya dalam beberapa hal, kenapa tiba-tiba saja orang yang berkuda di belakang gelagah putih di saat Agung Sedayu sudah mereka kuasai, telah terpelanting dari kudanya. Itulah yang tidak kami ketahui kilurah. Tidak. Kau tentu mengantuk. Kemudian terjatuh dari punggung kuda dalam keadaan yang tidak mapan sehingga tulang punggungmu terkilir. Orang yang mengalami hal itu termangu-mangu sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat. Namun rasa-rasanya ia tidak sedang mengantuk. Tetapi Sabung Sari berkata terus, Mungkin kau bermimpi mengalami sesuatu saat matamu terpejam sekejap. Lalu kau terjatuh. Untunglah kepalamu tidak terinjak kaki kudamu yang terkejut. Orang itu tidak menjawab. Dengarlah, geram Sabung Sari. Kemudian, kalian masih tetap dalam tugas mengawasi Agung Sedayu. Aku benar-benar tidak mau kehilangan anak itu. Awasilah, agar ia tidak meninggalkan padepokan tanpa aku ketahui arahnya. Para pengikutnya saling berpandangan. Namun kemudian mereka tidak dapat berbuat lain kecuali mengangguk-anggukan kepala mereka. Kali ini aku tidak memberikan hukuman apapun bagi kalian. Kehilangan seorang kawan memang pahit. Tetapi datang saatnya aku akan menjadikan pesisi rendut itu karang abang, geram Sabung Sari. Pengikutnya masih terdiam. Pergilah. Aku akan menentukan saat yang tepat untuk membuat perhitungan dengan Agung Sedayu lebih dahulu, sebelum aku akan pergi ke sarang tikus di pantai selatan itu. Keempat orang pengikut Sabung Sari itu tiba-tiba lelah menarik nafas dalam sambil bangkit berdiri dan meninggalkan tempatnya. Sepeninggal para pengikutnya, Sabung Sari masih duduk sejenak di bawah sebatang pohon sukun, dalam gelapnya malam yang menjadi semakin dalam. Di luar sadarnya, ia mulai menilai Agung Sedayu. Bukan saja kemampuannya, tetapi juga sifat dan wataknya. Anak itu memang aneh. Ia sadar sepenuhnya bahwa kelima orang itu benar-benar akan menangkapnya, bahkan mungkin akan membunuhnya dengan kerok yang bengis. Namun Agung Sedayu seolah-olah memaafkannya. Jika ia berniat, maka kelima orang itu tentu akan dapat dibunuhnya. Beberapa orang sudah terluka. Dengan menyembunyikan gelagah putih, maka ia tidak lagi dibebani pekerjaan yang baginya justru terlalu berat. Melindungi anak itu di samping mempertahankan hidupnya sendiri melawan lima orang yang kasar dan garang. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Tanpa dikehendakinya sendiri, telah terbersih kekagumannya terhadap Agung Sedayu. Bukan saja dalam olahkanuragan, tetapi juga sifat dan wataknya. Meskipun ia memiliki ilmu yang tinggi, bahkan hampir di luar jangkauan alar, tetapi ia adalah anak muda yang rendah hati. Sabung Sari tidak pernah berhasil memancing Agung Sedayu untuk memamerkan meskipun hanya sebagian kecil dari kemampuannya. Tentu ia bukan seorang pembunuh, desisnya, jika ia membunuh seseorang, tentu karena alasan yang sangat kuat. Bahkan mungkin untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Sabung Sari menjirik nafas dalam-dalam. Ketika ia menengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang-bintang bergayutan di langit. Namun tiba-tiba seperti orang yang terbangun dari mimpinya ia bangkit sambil menghentakkan tangannya. Tidak. Aku bukan seorang yang cengeng. Aku harus membunuhnya karena ia sudah membunuh ayahku. Jika ia nampak sebagai seorang anak muda yang ramah dan rendah hati itu tentu hanya sekedar selubung untuk menyelimuti kejahatannya. Dengan langkah yang panjang Sabung Sari meninggalkan tempatnya. Dengan loncatan-loncatan yang tangkas ia melampaui pematang dan parit yang melintang. Tetapi ia tidak segera dapat membunuh penilaiannya terhadap Agung Sedayu. Justru karena itu, maka ia pun menjadi sangat gelisah. Tiba-tiba saja Sabung Sari itu menggeram sambil bergumam. Aku akan menemuinya sekarang. Dengan tergesa-gesa Sabung Sari pun kemudian pergi kepada pokan kecil yang terpisah dari padukuhan Jatianom, di antara pepohonan pategalan yang jarang. Kedatangannya telah mengejutkan penghuni pada pokan itu. Seorang anak muda yang berada di tangga pendapa menghirup sejuknya udara malam, terkejut melihat kedatangan Sabung Sari. Meskipun hari masih belum terlalu malam, tetapi kunjungannya memang menimbulkan pertanyaan. Agung Sedayu yang berada di dalam rumah, mendengar pembicaraan di pendapa. Ia langsung dapat mengenal suara Sabung Sari, sehingga ia pun tergesa-gesa keluar diikuti oleh gelagah putih. Sabung Sari menegang ketika ia mendengar pintu peringgitan terbuka. Apalagi ketika ia melihat, Agung Sedayu muncul dari balik pintu diikuti oleh gelagah putih. Namun kekerasan hatinya bagaikan lulu ketika ia melihat Agung Sedayu tersenyum. Di bawah cahaya lampu minyak ia melihat senyum yang jujur dan ikhlas, sehingga hatinya pun menjadi kacau oleh ketidakpastian. Bayangan-bayangan yang nampak di saat ia merenungi anak muda itu di bawah pohon sukun mulai nampak kembali. Marilah Sabung Sari, Agung Sedayu mempersilahkan dengan ramah, duduklah. Seperti dicengkam oleh pesona yang tidak dimengertinya, maka Sabung Sari pun kemudian duduk di atas tikar yang sudah terbentang di pendapa pada pokan kecil itu. Malam-malam begini kau datang kepada pokan ini Sabung Sari bertanya Agung Sedayu. Sabung Sari menjadi agak bingung. Namun kemudian jawabnya seperti yang selalu diucapkannya, Aku kepanasan di barak. Betapa jemunya melihat tombak bersandar di dinding, melihat pedang tergolek hampir di setiap pembaringan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun gelagah putihlah yang bertanya, Bukankah kau telah memilih sendiri jalan hidupmu untuk mengabdi sebagai seorang prajurit? Ya, Sabung Sari mengangguk, tetapi terasa betapa tenangnya tinggal di pada pokan ini. Titik Agung Sedayu tertawa kecil. Katanya, apakah kau tinggal saja di pada pokan ini? Tentu tidak mungkin, jawab Sabung Sari, Aku seorang prajurit yang terikat oleh beberapa ketentuan. Jika demikian, sering sajalah datang ke pada pokan ini, sahut gelagah putih. Sabung Sari menarik nafas dayam dalam. Di luar sadarnya, ia mengangguk-angguk sambil menjawab, Aku akan berbuat demikian. Dalam waktu-waktu senggang, aku akan berada di pada pokan ini. Kami akan menerimamu dengan senang hati, Sambung Agung Sedayu. Sabung Sari mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya wajah Agung Sedayu yang cerah dan wajah gelagah putih yang tulus. Tidak ada perasaan permusuhan sedikit pun juga pada sorot meti mereka. Karena mereka tidak tahu, bahwa aku terlibat dalam permusuhannya dengan kelima orang yang bertempur melawannya di pesisir selatan itu, berkata Sabung Sari di dalam hatinya, jika saja ia mengetahui, mungkin ia akan bersikap lain. Tetapi ternyata bahwa dalam setiap pembicaraan dengan Agung Sedayu, Sabung Sari tidak mendengar rasa dengki dan apalagi dendam. Ia jarang sekali menyebut seseorang sebagai lawan. Jika terpaksa dikatakannya demikian, maka permusuhan telah terhenti saat perkelahian telah terhenti pula. Berbagai macam tanggapannya atas Agung Sedayu itu justru menjadikan semakin gelisah. Keringat dinginnya mulai mengalir membasahi kulitnya. Ada semacam keraguan-keraguan yang menyusup di dalam hatinya, bahwa ia harus melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang sama sekali tidak menusuhinya. Jika ia tahu bahwa aku anak ki gede telengan, mungkin anak muda itu akan bersikap lain, geram Sabung Sari di dalam hatinya. Tiba-tiba saja semuanya telah bergejolak di dalam hatinya semakin lama semakin dasyat. Sehingga rasa-rasanya jantungnya berdentangan semakin cepat pula di dalam dadanya. Segalanya harus menjadi jelas. Sekarang juga aku akan menyelesaikan persoalan ini, geram Sabung Sari di dalam hatinya. Karena itu, ketika gelagah putih sedang pergi ke ruang dalam, ia berkata kepada Agung Sedayu, Agung Sedayu, dalam saat-saat terakhir aku mengalami tekanan jiwa. Sebenarnya aku ingin membebaskan diri dari hempitan itu. Tetapi aku tidak dapat. Karena itu, aku ingin kau memberi beberapa petunjuk sehingga dapat sedikit meringankan beban perasaanku itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian katanya dengan ragu-ragu, apakah yang dapat aku lakukan untukmu Sabung Sari? Aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Aku tidak tahu, apakah tanggapanmu terhadap hal itu. Mungkin kau akan menaruh belas kasihan kepadaku. Tetapi mungkin kau akan mencibirkan bibirmu sambil menghinaku. Terserahlah kepadamu, berkata Sabung Sari dengan nada dalam. Katakan Sabung Sari. Mungkin aku dapat membantumu. Setidak-tidaknya, jika kesulitan itu kau katakan kepada seseorang, beban di hatimu sudah akan berkurang. Sabung Sari mengangguk kecil. Tetapi katanya kemudian. Agung Sedayu. Kita belum terlalu lama berkenalan. Tetapi aku mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepadamu. Meskipun demikian, persoalanku bukannya persoalan anak-anak yang masih terlalu muda. Persoalanku adalah persoalan anak muda yang dewasa seperti kita. Ya, sahut Agung Sedayu, katakanlah. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Ketika gelagah putih kemudian muncul dari balik pintu, dengan tergesa-gesa Sabung Sari berkata, aku tidak ingin gelagah putih mendengarnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa Sabung Sari ingin mengatakan hal itu kepadanya seorang diri. Jadi, apa yang baik menurut pendapatmu, desis Agung Sedayu. Gelagah putih telah duduk di sebelah Agung Sedayu, sehingga Sabung Sari menjadi gelisah. Tetapi ia pun kemudian berkata, apakah kau tidak ingin pergi berjalan-jalan Agung Sedayu? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun mengerti, bahwa dengan demikian, ia akan dapat berjalan berdua saja tanpa gelagah putih. Tetapi bagaimana jika anak itu memaksa untuk ikut serta, bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri. Dalam pada itu gelagah putih telah menyahut, jika kakang pergi berjalan-jalan aku akan ikut, Agung Sedayu memandang adik sepupunya itu sejenak. Kemudian katanya, gelagah putih, ada sesuatu yang akan kami bicarakan. Sebaiknya kau tinggal saja di padepokan mengawani guru. Apalagi kau masih harus banyak beristirahat. Aku sudah beristirahat semalam suntuk dan sehari ini aku sudah berada di sawah bersama kakang Agung Sedayu. Jawab gelagah putih. Kita belum beristirahat dalam arti sebenarnya, sahut Agung Sedayu. Sejak kita datang semalam kita harus menjawab pertanyaan tanpa henti-hentinya. Siang tadi kita sudah berada di sawah. Nah, barangkali kau dapat tidur sekarang. Gelagah putih memandang Agung Sedayu dengan tatapan matu yang aneh. Bahkan dengan ragu-ragu ia bertanya, apakah kakang Agung Sedayu sendiri sudah beristirahat sebaik-baiknya? Agung Sedayu tersenyum. Katanya, aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Lalu katanya, Marilah, aku akan menghadap Kiai Gringsing untuk minta diri. Apakah kau melihat, di mana guru sekarang? Apakah guru sudah tidur, atau sedang membaca kidung? Kiai Gringsing ada di ruang belakang membaca kidung. Agung Sedayu pun kemudian mengajak gelagah putih menghadap gurunya untuk minta diri dan menyerahkan gelagah putih agar ia tidak memaksa untuk ikut bersamanya. Nampaknya Sabung Sari benar-benar segan mengatakan persoalannya di hadapan seorang anak yang masih sangat muda. Kiai Gringsing sedang duduk di Ambing sambil menghadapi sebuah kitab yang besar di atas sebuah lambaran kayu. Sebuah lampu minyak menerangi huruf-huruf yang tersusun dalam gatra demi gatra. Demikian asiknya membaca, sehingga kedatangan Agung Sedayu dan gelagah putih tidak diperhatikannya. Baru ketika keduanya duduk di bibir Ambing itu, maka ia berhenti membaca dan berpaling, apakah kalian mempunyai keperluan? Agung Sedayu bergeser setapak. Kemudian dia katakannya maksudnya untuk berjalan-jalan dengan Sabung Sari. Ia pun tidak dapat menyembunyikan permintaan Sabung Sari untuk pergi hanya berdua, karena ia segan untuk mengatakan persoalannya di hadapan gelagah putih. Tiba-tiba saja Kiai Gringsing nampak gelisah. Namun hanya sekilas. Katanya kemudian, dan kau akan pergi sekarang? Ya Guru. Hanya sebentar. Dan aku tidak akan pergi jauh daripada pokan ini. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Dipandanginya gelagah putih yang menunduk. Lalu katanya, kau sebaiknya tinggal bersamaku di sini gelagah putih. Dengarlah, aku akan membaca kitab ini. Barangkali kau akan senang mendengarnya. Aku akan membacanya keras-keras. Meskipun suaraku tidak baik tetapi aku akan mengucapkannya dalam tembang macapat. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Nampak bahwa ia menjadi kecewa. Tetapi ia mengerti, bahwa sebaiknya ia memang tidak ikut pergi bersama kakak sepupunya. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing berkata kepada Agung Sedayu, Apakah kau tidak mengetahui? Persoalan apakah yang akan dikatakannya kepadamu? Menurut keterangannya adalah masalah anak-anak yang meningkat dewasa. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Sejenak ia termangu-mangu. Dipandanginya Agung Sedayu yang sama sekali tidak berpasangka apapun tentang Sabung Sari yang ingin mengatakan sesuatu kepadanya tanpa didengar orang lain. Agak berbeda dengan Agung Sedayu, maka Kiai Gringsing agak menjadi cemas melihat sikap Sabung Sari. Baru saja Agung Sedayu dan Gelagah Putih kembali dari perjalanan yang melelahkan. Bahkan yang hampir saja merenggut jiwa mereka. Kedua anak muda itu masih belum beristirahat, yang sebenarnya beristirahat. Sebenarnya, malam itu jika Gelagah Putih telah tidur di biliknya, Agung Sedayu akan diajaknya berbicara tentang berbagai masalah yang penting. Ia akan bertanya dengan sungguh-sungguh hasil perjalanan Agung Sedayu. Bukan laporan sekilas seperti yang sudah dikatakannya semalam. Agung Sedayu melihat kegelisahan di sorot metu gurunya. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk dalam-dalam. Nampaknya gurunya mempunyai prasangka tentang anak muda yang bernama Sabung Sari itu. Kau tidak lama Agung Sedayu bertanya Kiai Gringsing kemudian. Tidak guru, jawab Agung Sedayu dengan ragu-ragu. Setelah kau beristirahat sehari ini, sebenarnya aku ingin berbicara panjang denganmu, desis gurunya. Agung Sedayu menundukan kepalanya lebih dalam. Memang ada yang akan disampaikannya kepada gurunya malam itu. Ia pun sebenarnya sedang menunggu Gelagah Putih tidurnya nyak, agar ia dapat berbicara panjang dengan gurunya menyangkut masalah-masalah lahir dan batin. Beberapa pesan kiwas kita pun harus disampaikannya kepada gurunya. Bukan saja tentang rontal yang dikirimkannya, tetapi juga tentang kitab rontal yang disebut-sebut sebagai milik gurunya. Tetapi rasa-rasanya ia tidak dapat menolak permintaan Sabung Sari. Namun dengan demikian, meskipun gurunya tidak berpesan, ia merasa bahwa ia harus berhati-hati. Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu pun minta diri. Gurunya dan Gelagah Putih mengantarkannya ke pendapa, untuk melepaskannya pergi bersama. Sabung Sari Persetan dengan orang tua itu, Geram Sabung Sari, aku tidak berkeberatan jika ia mengetahui bahwa akulah yang telah membunuh Agung Sedayu. Jika ia menuntut kematian. Muridnya, maka aku pun akan membinasakannya pula seperti Agung Sedayu. Namun yang diucapkan oleh Sabung Sari adalah kata-kata yang ramah dan sopan. Sambil mengangguk dalam-dalam ia minta diri kepada Kiai Gringsing untuk berjalan-jalan bersama Agung Sedayu. Hanya sekedar mencari udara sejuk di sawah Kiai, berkata Sabung Sari. Silahkan nger. Tetapi cepat pulang. Kau tidak boleh terlalu lama meninggalkan barakmu, pesan Kiai Gringsing sambil tersenyum. Sabung Sari mengangguk sambil menjawab, Ya Kiai, aku tidak akan terlalu lama, namun di dalam hati ia mengeram. Perduli apa dengan peraturan keprajuritan. Jika Agung Sedayu sudah mati, aku tidak memerlukan barak itu lagi. Jika perlu, untara pun dapat aku bunuh seperti Agung Sedayu dan orang tua itu pula. Demikianlah maka kedua anak muda itu pun kemudian meninggalkan padepokan kecil itu berjalan-jalan menyusuri jalan-jalan bulak. Di sepanjang langkah mereka, percakapan mereka berkisar dari satu soal ke soal lain yang nampaknya tidak penting sama sekali. Namun ketika mereka sudah agak jauh daripada pokan dan berada di tengah-tengah pategalan yang sepi, maka Sabung Sari mulai menjadi gelisah. Berbagai macam tanggapannya atas Agung Sedayu mulai menggelegak di dalam hatinya. Ada kebencian yang tidak dapat disinkirkan dari dasar hatinya. Tetapi ada perasaan lain yang terasa semakin mengganggunya. Agung Sedayu merasakan kegelisahan yang mencengkam Sabung Sari. Karena itu, maka dengan ragu-ragu Agung. Sedayu pun kemudian bertanya, Sabung Sari, apakah sebenarnya yang ingin kau katakan Sabung Sari termangu-mangu? Sejenak ia merenung. Namun kemudian katanya, Marilah, kita dapat duduk seenaknya jika kita turun ke sungai di sebelah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Terasa juga sesuatu di dalam hatinya. Seperti yang dirasakan burunya, Maka ia pun menyadari bahwa ia memang harus berhati-hati. Tetapi Agung Sedayu tidak menolak. Ia melangkah di samping Sabung Sari menuju ke tebing sungai yang memang tidak begitu jauh dari Pategalan. Kita akan duduk di tepian itu Agung Sedayu, berkata Sabung Sari. Agung Sedayu pun tidak menolak, meskipun ia menjadi semakin berhati-hati. Tepian sungai itu penuh dengan batu-batu besar yang berserakan, Yang agaknya pada masa-masa yang lampau telah dilemparkan dari mulut gunung Merapi. Di balik batu-batu itu dapat bersembunyi bukan saja seseorang, Tetapi seekor kerbau pun akan dapat memilih sebuah batu yang besar untuk bersembunyi. Nampaknya persoalanmu sangat penting Sabung Sari bertanya Agung Sedayu. Terasa keringat mulai mengalir di punggung Sabung Sari. Namun akhirnya ia menggeretakan giginya untuk melandasi perasaannya yang gelisah. Agung Sedayu, berkata Sabung Sari kemudian, Ada beberapa pertanyaan yang akan aku berikan kepadamu. Mungkin kau heran, bahwa pertanyaanku akan menyangkut perjalanan yang baru saja kau lakukan, Perjalananku ke rumah Kiwas kita bertanya Agung Sedayu dengan dahi berkerut. Ya, perjalananmu dari seberang kali praga lewat pesisir selatan, Desis Sabung Sari. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, Apakah aku pernah menceritakan kepadamu tentang perjalananku itu, Sehingga kau mengetahui bahwa aku kembali lewat pesisir selatan? Dan bukankah kau telah dicegat oleh lima orang yang tidak kau kenal? Sabung Sari menyambung tanpa menjawab pertanyaan Agung Sedayu. Agung Sedayu menjadi semakin heran karenanya. Menurut ingatannya ia tidak pernah mengatakan perjalanannya sampai perincian yang kecil, Apalagi tentang orang-orang yang telah mencegatnya di perjalanan. Karena itu, maka ia pun bertanya, Sabung Sari, siapakah yang pernah menceritakan hal itu kepadamu? Gelagah putih atau anak-anak padepokan yang lain, Yang pernah mendengar cerita aku? Nah, jadi dengan demikian kau telah membenarkan kata-kataku, Desis Sabung Sari. Agung Sedayu mengerutkan keningnya, Dan Sabung Sari berkata seterusnya, Bukankah kau pernah menceritakannya kepada anak-anak muda di padepokanmu? Agung Sedayu menganggu kecil. Katanya, Ya, aku memang sudah menceritakan peristiwa yang kau katakan. Tetapi katakan, siapakah yang menceritakannya kepadamu? Agung Sedayu berkata Sabung Sari, Aku mendengar dari seseorang yang tidak perlu aku sebut namanya. Tetapi orang. Itu adalah salah seorang dari kelima orang yang telah mencegatmu di perjalanan. Mereka datang kepadaku tidak lagi berlima, tetapi hanya berempat. Seorang dari mereka telah terbunuh. Terbunuh? Siapakah yang telah membunuhnya? Aku tidak membunuh seorang pun di antara mereka, Desis Agung Sedayu. Namun Agung Sedayu mulai ragu-ragu. Apakah sentuhan tatapan matanya terhadap orang yang berkuda di belakang gelagah putih itu telah membunuhnya? Tetapi dalam pada itu Sabung Sari berkata, Yang membunuh salah seorang dari mereka adalah orang-orang dari pesisir rendut. Wajah Agung Sedayu menegang. Dengan berdebar-debar ia bertanya, Apakah kau berkata sebenarnya Sabung Sari? Dan siapakah sebenarnya mereka berlima itu? Sabung Sari diam sejenak. Wajahnya benar-benar menjadi tegang. Keringat dinginnya mengalir di seluruh tubuhnya. Ada sesuatu yang asing baginya menghadapi anak muda yang bernama Agung Sedayu itu. Seolah-olah ia menghadapi seseorang dalam wajah yang berbeda-beda. Rasa-rasanya Agung Sedayu adalah seorang lawan yang dibencinya dengan api dendam tiada taranya. Tetapi rasa-rasanya Agung Sedayu adalah seorang sahabat yang tulus dan jujur. Tetapi Sabung Sari itu pun menggeretakan giginya sambil menggeram, Agung Sedayu. Mereka adalah pengikut Ki Gede Telengan. Ki Gede Telengan? Agung Sedayu mengulang. Ya. Tetapi katakan Agung Sedayu. Kenapa kau tidak membunuh mereka semuanya? Apakah karena kau tidak mengerti bahwa mereka adalah pengikut Ki Gede Telengan? Agung Sedayu termangu-mangu. Namun katanya, Apakah gunanya aku membunuh mereka Sabung Sari? Bahkan seandainya aku ingin, apakah aku akan mampu melakukannya? Tentu kau mampu melakukannya. Kau dapat menyembunyikan gelagah putih yang menghambat perlawananmu. Kemudian kau sendiri terjun menghadapi kelima orang itu, maka mereka akan dapat kau bunuh dengan ilmumu yang sangat dasyat. Agung Sedayu menjadi semakin heran, seolah-olah Sabung Sari mengetahui semuanya yang telah terjadi di pesisir selatan itu. Sabung Sari, jawab Agung Sedayu, kau keliru. Aku tidak akan mampu melakukannya. Aku hanya dapat melarikan diri dari tangan mereka. Bahkan seandainya aku mampu melakukannya, apakah artinya pembunuhan itu? Jika mereka mendendam aku karena kematian Kigede Telengan, apakah itu akan dapat aku selesaikan dengan membunuh mereka pula? Sabung Sari menjadi semakin bingung menghadapi kenyataan itu. Namun sambil menggeretakan giginya ia mengeram, tetapi kenapa kau bunuh Kigede Telengan? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak tahu pasti siapakah sebenarnya yang dihadapinya. Namun kemudian ia menjawab, aku sama sekali tidak membunuhnya karena dendam dan kebencian. Kematian Kigede Telengan terjadi karena kelemahanku. Aku adalah suatu contoh yang baik bagi seseorang yang mementingkan dirinya sendiri. Aku lebih cinta diriku sendiri daripada kepada orang lain. Aku membunuh Kigede Telengan karena aku tidak mau mati di peperangan. Aku ulangi Sabung Sari, semuanya itu terjadi di peperangan. Di peperangan aku berhadapan dengan orang-orang yang tidak aku kenal sebelumnya. Dan di peperangan aku harus berpijak pada sikap yang mementingkan diriku sendiri. Sehingga aku terpaksa membunuh karena aku tidak mau dibunuh. Tanpa dendam dan tanpa kebencian, karena sebelumnya aku tidak pernah mengenal Kigede Telengan. Bohong, tiba-tiba saja Sabung Sari berteriak. Kenapa kau berteriak bertanya Agung Sedayu? Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya lirih, maaf Agung Sedayu. Maksudku, aku tidak sependapat, bahwa kau membunuh lawan di peperangan tanpa dendam dan kebencian. Jika demikian, apakah bekalmu maju ke medan perang? Agung Sedayu menjadi termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, Sabung Sari, Mataram datang ke lembah itu dengan satu niat, mengambil kembali haknya yang dirampas oleh orang-orang yang tidak berhak memilikinya. Termasuk Kigede Telengan. Seandainya milik orang-orang Mataram itu diserahkan sebelum terjadi peperangan, aku kira peperangan itu memang tidak perlu. Yang dilanggar haknya adalah orang-orang Mataram. Bukan kau dan bukan pula gurumu, bantah Sabung Sari. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian tiba-tiba saja ia bertanya, apakah sebenarnya kepentinganmu dengan peristiwa itu Sabung Sari? Apakah kau kecewa seperti Kakang Untara kecewa, bahwa prajurit pajang telah didahului oleh Mataram? Atau kau mempunyai latar belakang tersendiri dari peristiwa ini sehingga kau ingin membuat perhitungan tersendiri pula? Wajah Sabung Sari menjadi merah padam. Gejolak hatinya terasa menjadi semakin dasyat. Agung Sedayu telah menjadi orang berwajah rangkap. Wajah iblis yang menakutkan. Tetapi juga wajah kanak-kanak yang bersih tanpa cacat. Untuk sesaat Sabung Sari menjadi bimbang. Dadanya bagaikan bergemeruh oleh keragu-raguannya. Sekali ia melangkah maju namun kemudian ia melangkah surut pula. Agung Sedayu benar-benar menjadi heran melihat sikap Sabung Sari. Ia sama sekali tidak mengerti apakah sebenarnya yang dikehendakinya. Karena itu dengan ragu-ragu ia bertanya pula, Sabung Sari, coba katakan, apakah sebenarnya yang kau kehendakinya? Seandainya kau mempunyai kepentingan tersendiri, apakah kepentinganmu dengan semua peristiwa yang pernah terjadi itu? Sabung Sari mengangkat wajahnya menengadah ke langit. Dilihatnya bintang-bintang berkeredipan. Namun tiba-tiba saja Sabung Sari itu berdiri tegak sambil berkata masih sambil menatap langit, Aku adalah anak ki gede telengan. Aku adalah anaknya dan sekaligus muridnya. Agung Sedayu terkejut sekali mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu, sehingga ia pun terloncat berdiri. Sejenak ia termangu-mangu. Dipandanginya Sabung Sari yang masih berdiri tegak tanpa berpaling kepadanya. Sabung Sari, apakah pendengaranku benar, bahwa kau anak dan sekaligus murid ki gede telengan bertanya Agung Sedayu? Ya, akulah yang memerintahkan kelima orang itu menangkapmu dan membawa kembali ke Jatianom secepatnya. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku memang melarang mereka beramai-ramai membunuhmu karena aku akan membunuhmu dengan ilmuku yang tidak ada. Duanya di muka bumi ini, suara Sabung Sari menghentak-hentak seolah-olah sendat di kerongkongannya. Sejenak Agung Sedayu menjadi bingung. Ia tidak mengerti bagaimana ia harus bersikap terhadap seseorang yang mendendamnya dengan hati yang menyala. Sekilas terbayang kembali apa yang telah terjadi di pasisir selatan. Lima orang telah mencegatnya dan memaksanya untuk membela diri. Karena gelagah putih telah dikuasai oleh kelima orang itulah maka ia menyerahkan dirinya. Tetapi dalam pada itu, ia sama sekali tidak mengira bahwa kelima orang itu adalah para pengikut Sabung Sari dan menerima perintah daripadanya pula. Menurut pengenalannya Sabung Sari adalah seorang prajurit muda yang baik, ramah dan semanat. Namun di belakang sifatnya itu ternyata tersimpan dendam tiada taranya. Kini ia berada berdua saja dengan Sabung Sari di tempat yang sepi dan jauh daripada pokanya. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dapat membayangkan apa yang akan dilakukan oleh Sabung Sari atasnya. Sejenak Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. Ia lebih banyak menunggu perkembangan keadaan. Apakah yang akan dilakukan kemudian oleh Sabung Sari yang kehilangan ayah dan sekaligus gurunya itu? Untuk beberapa saat keduanya justru saling berdiam diri. Agung Sedayu lebih banyak menunggu, sementara Sabung Sari masih saja dicengkam oleh kebimbangan, bahkan kebingungan menghadapi Agung Sedayu. Semula Sabung Sari menganggap bahwa Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang kasar dan garang, meskipun ia berpura-pura luruh dan rendah hati. Namun ketika ia telah melihat sendiri apa yang dilakukannya atas kelima pengikutnya, maka anggapan itu pun menjadi kabur, meskipun ia berusaha untuk mempertahankan anggapannya. Tetapi ia tidak selalu dapat membohongi dirinya sendiri. Namun demikian ia tidak mau api dendamnya menjadi padam dan dibiarkannya kematian ayahnya tanpa menuntut balas. Apalagi ia merasa bahwa ia telah dibekali kekuatan dan ilmu yang tiada taranya. Tetapi, apakah aku akan membunuh Agung Sedayu dengan sorot mataku? Kebimbangan itu terasa mencengkam hati Sabung Sari. Tetapi tiba-tiba saja Sabung Sari menggeretakan giginya sambil menggeram Agung Sedayu. Aku bukan perempuan cengeng yang hanya pantas merajuk. Tetapi aku adalah anak gigedet lengan yang pantas menuntut balas. Lalu tiba-tiba saja ia berteriak, Agung Sedayu. Bukankah kau seorang laki-laki jantan yang tidak ingkar akan tanggung jawab? Berbuatlah sesuatu menurut kemampuanmu, karena aku akan segera membunuhmu dengan caraku. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah menduga, bahwa pada akhirnya Sabung Sari akan berkata demikian. Tetapi Agung Sedayu pun melihat keragu-raguan di hati Sabung Sari. Sehingga karena itu, ia masih ingin mencoba untuk mencegah kekerasan yang akan dilakukannya. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu, Aku tidak ingkar. Dan aku pun akan berbuat seperti yang kau kehendaki. Tetapi seperti yang aku katakan, aku tidak membunuh gigedet lengan karena kebencian. Yang terjadi di peperangan itu begitu saja berlangsung. Aku tidak tahu siapa yang bakal aku hadapi. Jangan mencoba memperkecil arti perguruan gigedet lengan. Kematian ayahku bukan karena ilmumu lebih tinggi daripadanya. Ayah tentu sedang lengah atau karena sebab-sebab yang lain. Tetapi aku sekarang yang mewarisi ilmunya akan membuktikan, bahwa kau tidak dapat mengalahkan ayahku yang ilmunya tercermin pada kemampuanku. Apakah hal itu kau anggap perlu Sabung Sari? Jangan merengek. Aku perlu membalas dendam. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, kau dengar. Sebelum Agung Sedayu menjawab. Tiba-tiba saja Sabung Ari telah meloncat ke atas sebuah batu besar. Sambil berdiri bertolak pinggang, ia berkata lantang, Marilah Agung Sedayu. Kita adalah anak-anak muda yang dibebani tanggung jawab. Bersiaplah, aku akan membunuhmu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. Cepat, teriak Sabung Sari, sifat-sifatmu membuat aku menjadi gila. Berbuatlah sesuatu. Berdiri tegak sambil menengadahkan wajahmu yang merah karena marah. Marahlah dan mengumpatlah. Kita akan bertempur sampai kemampuan kita yang terakhir. Tetapi Agung Sedayu masih belum menunjukkan sikap untuk melawan Sabung Sari dengan kekerasan. Bahkan kemudian ia masih menoba untuk melunakan hati anak muda itu. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu kemudian, Kita adalah anak-anak muda yang akan mewarisi masa depan. Apakah kita akan membiarkan hati kita direnggut oleh perasaan dendam dan kebencian tanpa menilai peristiwa yang sudah berlalu? Apakah dengan demikian berarti bahwa daya tangkap dan daya nilai kita terhadap peristiwa-peristiwa itu? Sangat kerdil. Jika kita, yang masih muda ini, membiarkan hati kita dibakar oleh dendam tanpa arti dari setiap peristiwa, maka berarti bahwa kita adalah budak nafsu kemarahan tanpa mengenal maknanya. Sabung Sari menggeretakan giginya. Namun ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Agung Sedayu. Kau benar-benar membuat aku bingung. Tetapi kau jangan mencegah niatku untuk menunjukkan baktiku kepada orangtuaku. Hanya dengan menebus kematian ayahku dengan kematianmu sajalah, maka aku akan tetap diakui sebagai anak giget telangan. Aku berangkat daripada pokan dengan janji kepada setiap orang. Bahkan kepada diriku sendiri. Bahwa aku akan membunuh orang yang telah membunuh ayahku. Dan sekarang aku sudah menemukannya. Meskipun setelah aku mengenalmu, sifat dan watakmu, hatiku menjadi bingung dan bimbang. Namun janjiku sudah aku ucapkan. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Sekilas terbayang olehnya Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga. Ia pun telah dibelenggu oleh sumpahnya, bahwa ia tidak akan menginjakan kakinya di balai penghadapan istana pajang, sebelum ia berhasil membangun Matara menjadi sebuah kota yang ramai-seramai pajang. Dan ternyata Raden Sutawijaya tidak dapat memecahkan ikatan yang telah membelenggunya itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun seolah-olah telah kehilangan harapan untuk mencegah niat Sabung Sari. Meskipun agaknya Sabung Sari sendiri menjadi ragu-ragu. Sejenak keduanya termangu-mangu. Sabung Sari bagaikan orang yang kehilangan dirinya sendiri. Bahkan kemudian ia menggeretakan giginya untuk mengusir keragu-raguannya. Dengan menghentakan kakinya ia berkata, Cepat! Bersiaplah! Darahku telah mendidih di dalam jantung. Aku tidak mempunyai care lain untuk menunjukkan baktiku kepada orangtuaku, selain membunuhmu betapapun juga hatiku dicengkam keragu-raguan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia benar-benar telah disudutkan kepada suatu keadaan yang tidak dikehendakinya. Seperti yang pernah terjadi, ia harus berhadapan dengan seseorang yang mendendamnya dan memaksanya untuk berperang tanding. Namun ia melihat sedikit perbedaan pada Sabung Sari dan Carang Wajah yang datang dari pesisi rendut. Carang Wajah telah berusaha membunuhnya dengan dendam dan kebencian yang tiada taranya. Namun Sabung Sari mulai dijalari oleh keragu-raguan. Meskipun demikian, kedua-duanya merupakan bahaya yang gawat bagi Agung Sedayu. Apalagi menilik kepercayaan Sabung Sari terhadap dirinya sendiri. Ia memerintahkan kelima orang pengikutnya untuk sekedar menangkapnya dan tidak membunuhnya, agar ia sempat berperang tanding dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu. Anak muda itu nampaknya tidak membawa senjata. Tetapi mungkin ia memiliki senjata rahasia yang dapat dipergunakannya tanpa diduga-duga. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar Sabung Sari membentaknya, Cepat, bersiaplah. Jika kau ingin memergunakan cambukmu yang terkenal itu pergunakan. Untunglah bahwa pengikutku memergunakan juntai cambukmu sendiri untuk mengikat tanganmu, sehingga cambukmu itu masih tetap kau miliki. Sejenak Agung Sedayu bagaikan membeku. Ia memang membawa cambuk di bawah bajunya membelit lambung. Tetapi selama lawannya tidak mempergunakan senjata, maka Agung Sedayu pun segan pula mempergunakan senjata. Akhirnya keduanya tidak dapat menghindarkan diri dan kemungkinan yang sudah lama direncanakan oleh Sabung Sari, namun yang pada saat-saat terakhir justru telah membuatnya ragu-ragu. Bersiaplah Agung Sedayu. Aku akan mulai. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku berbakti kepada orang tuaku tanpa memandang arti kehidupannya. Siapapun ayahku, ia adalah ayahku. Dan aku akan berbakti kepadanya. Agung Sedayu pun bergeser. Ia melihat Sabung Sari benar-benar mempersiapkan diri. Dan ia pun merasa masih terlalu muda untuk mati. Sehingga dengan demikian, maka ia pun akan berusaha untuk mempertahankan diri. Meskipun demikian, ia masih berkata, Terserahlah kepadamu Sabung Sari. Mungkinkah berhasil membunuhku, sehingga besok orang-orang di padepokan kecil itu akan menguburkan tubuhku. Tetapi apakah dengan demikian kau benar-benar telah menunjukkan baktimu kepada orang tuamu? Bagaiku sama sekali tidak. Kau justru semakin menodai nama keluargamu karena tingkah lakumu. Jika kau benar-benar berbakti kepada orang tuamu yang sesat, maka kau akan memergunakan ilmumu untuk menjunjung nama baik ayahmu yang sudah ternoda itu. Pengabdianmu kepada kemanusiaan adalah care yang paling baik untuk mencuci noda nama orang tuamu, bukan justru kau menjerumuskannya semakin dalam ke dalam lumpur yang paling kotor. Diam. Diam. Aku akan membunuhmu, teriak Sabung Sari. Aku melihat wajahmu yang kabur antara kesetiaanmu yang membutakan dan kesadaranmu tentang buruk dan baik. Tetapi jika kau memilih jalan yang kasar ini Sabung Sari, aku akan mencoba mempertahankan diriku, karena aku pun masih semuda kau, bahkan mungkin lebih muda daripadamu. Sejenak Sabung Sari terdiam. Perlahan-lahan wajahnya menunduk. Dipandanginya secercah air di bawah batu yang diinjaknya. Dalam gelapnya malam ia melihat putihnya bubih yang seolah-olah bekejaran. Namun tiba-tiba ia menengadahkan kepalanya sambil menggeram, Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Sabung Sari menggeretakan giginya. Suaranya bergema menelusuri tebing sungai yang panjang, seolah-olah kata-katanya diulang sepuluh kali. Sementara itu Agung Sedayu tidak dapat berbuat lain kecuali mengimbangi perasaan Sabung Sari yang bergejolak. Ketika kemudian Sabung Sari meloncat turun dari atas batu, maka Agung Sedayu pun bergeser ke tempat yang lebih luas di tepian. Keduanya berhadapan dengan wajah yang tegang. Keduanya masih muda dan memiliki ilmu yang tinggi. Sekilas terbayang kecurigaan gurunya terhadap Sabung Sari. Ternyata bahwa firasat kegurunya sangat tajam menilai keadaan. Untunglah bahwa ia pun sudah mulai berhati-hati di saat-saat mereka meninggalkan padepokan kecilnya. Tetapi nampaknya anak muda itu cukup jantan, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, sehingga ia tidak akan menyerang dari belakang tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Namun Agung Sedayu tidak dapat berangan-angan terlalu lama. Sejenak kemudian Sabung Sari telah mulai bergeser. Sikapnya sudah pasti, bahwa sesaat kemudian ia tentu akan meloncat menyerang. Perhitungan Agung Sedayu tidak meleset. Sesaat kemudian, Sabung Sari memang sudah siap. Dengan gerakan pendek ia mulai memancing perkelahian. Ketika tangan Sabung Sari terayun ke wajahnya, maka Agung Sedayu bergeser setapak. Dengan tangan kirinya ia mencoba untuk menyentuh tangan Sabung Sari yang terjulur. Tetapi tangan itu cepat ditariknya, sehingga Agung Sedayu tidak mengenainya. Bahkan ia pun harus meloncat selangkah, karena kaki Sabung Sari terayun dengan derasnya menyerang perutnya. Dengan demikian, maka perkelahian sudah tidak dapat dihindari lagi. Sabung Sari menyerang Agung Sedayu seperti badai. Tetapi Agung Sedayu telah siap menghadapi segala kemungkinan sehingga betapapun dasyatnya serangan Sabung Sari, namun serangan itu sama sekali tidak ada yang menyentuhnya. Bahkan ketika keringat mulai mengembun di tubuhnya, Agung Sedayu pun telah menilai keadaan yang dihadapinya, sehingga ia pun bukan saja sekedar menghindari serangan lawannya dengan meloncat, bergeser, berputar dan menggeliat, namun ia pun mulai mengurangi tekanan lawannya dengan menyerangnya pula. Sejenak kemudian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin dasyat. Keduanya mampu bergerak secepat tatip dan keduanya memiliki kekuatan sebesar dorongan gunung yang runtuh. Karena itu, maka sejenak kemudian, pertempuran itu pun telah menjadi pertempuran yang sangat dasyat. Namun betapapun juga, masih ada secercah keraguan-raguan pada kedua hati yang sedang bersabung itu. Sabung Sari masih dipengaruhi oleh tanggapan rangkapnya terhadap Agung Sedayu, sementara Agung Sedayu masih berusaha mengekang dirinya agar ia tidak kehilangan akal dan terbenam ke dalam arus perasaannya. Tetapi ketika nafas mereka menjadi semakin memburu, dan darah mereka mengalir semakin cepat, maka pertempuran itu pun telah meningkat pula menjadi semakin dasyat. Sedikit demi sedikit, tenaga mereka pun semakin bertambah-tambah. Tenaga cadangan yang tersalur lewat ilmu mereka pun semakin lama menjadi semakin meningkat pula. Di luar sadar, maka ketika darah mereka semakin panas, kedua anak-anak muda itu telah mengerahkan tenaga cadangan mereka, sehingga kekuatan mereka pun bagaikan telah berlipat. Pada saat-saat kekuatan mereka berbenturan, maka masing-masing dengan jantung yang berdegup semakin keras, menilai kemampuan lawannya yang luar biasa. Sabung Sari telah melihat Agung Sedayu mempertahankan dirinya terhadap kelima orang pengikutnya. Betapa besar tenaga dan kecepatan geraknya. Dan kini, ia telah membuktikan bahwa Agung Sedayu memang seorang anak muda yang luar biasa. Sementara itu, Agung Sedayu pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa lawannya memang seorang yang pilih tanding. Ternyata Sabung Sari yang mengaku anak kigedet lengan itu benar-benar seorang anak muda yang memiliki bekal ilmu yang jarang dicari tandingannya. Betapapun juga, akhirnya keduanya telah mengerahkan segenap kemampuan dan kekuatan cadangan mereka, sehingga di tepian itu seolah-olah telah terjadi dua ekor gajah yang sedang berlaga. Hentakan kaki mereka yang tidak mengenai sasaran telah melemparkan batu-batu tepian kesegenaparah, bagaikan percipan air. Sementara tangan mereka yang lepas dari arahnya telah memecahkan batu-batu pada seti tebing, sehingga berguguran di atas pasir. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin dasyat. Dengan gerak yang cepat dan kadang-kadang di luar perhitungan lawannya, maka akhirnya satu demi satu serangan yang datang silih berganti itu dapat juga menembus pertahanan lawan. Perasaan sakit dan nyari yang menyengat tubuh mereka, semakin lama semakin mengaburkan keragu-raguan mereka sehingga semakin lama mereka tidak lagi dapat mengekang diri. Dengan dasyatnya, sabung sari yang darahnya bagaikan mendidih itu berhasil menghantam tangan Agung Sedayu yang terjulur, sehingga anak muda itu tergeser. Belum lagi Agung Sedayu sempat memperbaiki keadaannya, secepat kilat, kaki sabung sari telah menghantam lambungnya, sehingga terdengar Agung Sedayu berdasah tertahan. Dalam pada itu sabung sari tidak mau melepaskan setiap kesempatan. Selagi Agung Sedayu terputar, maka anak muda itu telah meloncat menyerangnya pula dengan tangannya menghantam kening. Tetapi Agung Sedayu sempat mengelakkan kepalanya. Demikian tangan sabung sari terjulur, dengan gerak yang hampir tidak nampak, Agung Sedayu sempat menangkap tangan itu, menariknya dengan hentakan yang kuat, sementara lututnya terangkat menghantam perut. Sabung sari berdesis sambil terbungkuk. Agung Sedayu tidak melepaskan kesempatan itu. Dengan sepenuh tenaga, ia telah menekan kepala lawannya sambil sekali lagi mengangkat lututnya. Meskipun perut sabung sari menjadi mual, tetapi ia masih tetap sadar, bahwa kepalanya terayun deras sekali. Wajahnya akan segera terantuk lutut Agung Sedayu apabila ia tidak berbuat sesuatu. Ternyata bahwa sabung sari pun tangkas berpikir. Ia tidak membiarkan wajahnya dihantam oleh lutut lawannya, sehingga tulang hidungnya akan dapat pecah. Karena itu, demikian kepalanya terayun, maka ia pun justru telah membenturkan kepalanya pada perut Agung Sedayu, sehingga Agung Sedayu terdorong dengan kuatnya justru saat Agung Sedayu mengangkat satu kakinya. Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun telah kehilangan keseimbangannya sehingga ia pun jatuh di atas pasir tepian. Tetapi dalam pada itu, tangannya tidak melepaskan kepala sabung sari sehingga anak muda itu pun ikut pula jatuh terguling. Sejenak keduanya bergumul di atas pasir. Ternyata bahwa kekuatan mereka benar-benar kekuatan raksasa. Tangan mereka bagaikan batang-batang besi, sementara tangkapan jari-jari tangan mereka bagaikan himpitan mati sebatang pohon raksasa yang tumbang. Namun daya tahan keduanya pun luar biasa. Mereka masih sempat menghentakkan diri dan melepaskan tangkapan jari-jari lawannya. Bahkan keduanya pun kemudian masih sempat melenting berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Adalah di luar kehendak masing-masing, bahwa kemudian mereka benar-benar telah sampai kepada puncak kekuatan mereka. Hentakan kekuatan mereka menjadi berlipat ganda. Kecepatan mereka bergerak pun melampaui kecepatan loncatan tatip di udara. Dengan demikian maka perang tanding itu pun menjadi semakin dasyat. Masing-masing telah menunjukkan betapa mereka merupakan anak-anak muda yang luar biasa. Namun demikian, ternyata bahwa lambat laun, terasa oleh kedua anak-anak muda yang sedang bertempur itu, bahwa Agung Sedayu mempunyai beberapa kelebihan, yang bahkan baru dikenal oleh Agung Sedayu sendiri sejak ia berkelahi di pasisir kidul melawan kelima orang pengikut sabung sari. Rasa-rasanya kakinya menjadi semakin ringan, dan geraknya pun menjadi semakin cepat. Pada saat-saat ia memusatkan segenap daya kekuatan jiwani, maka mulai nampak pengaruh yang didapatkannya selama ia berada di padukuhan kiwas kita seperti yang pernah diyakinkannya dengan penglihatan, pendengaran dan kekuatan sentuhan sorot matanya. Ketika tubuh Agung Sedayu telah basah oleh keringat dan di saat-saat Agung Sedayu mengerahkan segenap kekuatan lahir dan batinnya, maka mulai terasa bahwa kemampuan Agung Sedayu memang melampaui kemampuan lawannya. Itulah sebabnya, maka dalam perang tanding berikutnya, benturan yang terjadi telah mengejutkan sabung sari. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang asing pada lawannya. Seolah-olah kekuatannya bagaikan tumbuh dan berkembang tanpa batas. Apakah anak ini mempunyai ilmu iblis? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun adalah suatu kenyataan bahwa kekuatan dan kecepatan bergerak Agung Sedayu yang disangkainya sudah sampai ke puncak itu masih berkembang terus perlahan-lahan. Apakah kekuatannya akan bertambah-tambati sehingga akhirnya anak itu akan dapat mengangkat gunung anakan? Bertanya sabung sari di dalam hatinya. Namun sabung sari adalah anak muda yang keras hati. Ia pun menghentakan kekuatan yang ada padanya untuk mengimbangi kekuatan Agung Sedayu. Tetapi bagaimanapun juga, akhirnya sabung sari harus melihat kenyataan. Ketika sabung sari menyerang dada Agung Sedayu dengan tiba-tiba dan tidak terduga, maka Agung Sedayu melindungi dadanya dengan tangannya yang bersilang sehingga benturan kekuatan tidak dapat dihindari lagi. Kekuatan sabung sari yang dihentakan sepenuh kemampuan yang ada padanya, telah membentur lengan Agung Sedayu yang berusaha melindungi dadanya dan sekaligus mendorong kekuatan hentakan serangan lawannya. Yang terjadi adalah di luar dugaan. Sabung sari telah terdorong beberapa langkah, seolah-olah ia telah terlempar oleh kekuatannya sendiri yang membentur dinding yang tidak tertembus. Sabung sari terlempar jatuh. Namun dengan cepatnya pula ia meloncat bangkit, meskipun sambil menyeringai menahan sakit. Betapapun juga ia memaksa diri untuk bersiap apabila Agung Sedayu memburunya dan melontarkan serangan berikutnya. Tetapi Agung Sedayu tidak menyerangnya. Ia berdiri tegak untuk melihat akibat dari dorongan tangannya ketika terjadi benturan dengan serangan sabung sari. Dengan demikian Agung Sedayu menjadi semakin yakin, bahwa ada sesuatu yang telah mempengaruhi dirinya kasar dan halusnya. Lahir dan batinnya. Namun dalam pada itu, sabung sari mulai menjadi ragu-ragu atas kemampuannya sendiri, jika mereka bertempur terus dengan kekuatan dan kemampuan wadah mereka meskipun dengan dorongan kekuatan cadangan. Benturan-benturan yang terjadi, rasa-rasanya telah membuat tubuhnya yang memiliki daya tahan luar biasa itu menjadi sakit, pedih dan kadang-kadang bagaikan retak tulang-tulangnya. Karena itu, maka sabung sari mulai mempertimbangkan untuk mempergunakan ilmunya yang lain. Ilmu yang sulit dicari tandinya. Ilmu yang dilontarkan lewat sorot matanya. Ketika kemudian sabung sari terdesak dan tidak lagi mampu menahan serangan Agung Sedayu yang datang bagaikan dasyatnya badai musimpan karoba, maka sabung sari memutuskan untuk mengakhiri pertempuran itu dengan kera yang lain. Anak iblis ini harus diminasakan untuk menunjukkan bahwa aku memang anak telangan yang setia, geramnya di dalam hati. Karena itu, ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun telah meloncat surut beberapa langkah. Agung Sedayu terkejut. Tetapi ia tidak memburu. Ia menyangka bahwa sabung sari akan mempergunakan senjata yang belum diketahuinya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Namun yang dilihatnya, sabung sari berdiri tegak nampak dalam kegelapan menghadap langsung ketubuh Agung Sedayu, sehingga anak muda itu menjadi berdebar-debar. Pada saat yang demikian, tiba-tiba saja terasa dadanya bagaikan diremas. Jantungnya seakan-akan berhenti berdenyut oleh himpitan kekuatan yang tidak dapat dilihat dengan matanya. Ini adalah warisan ilmu yang luar biasa itu, dengan serta merta Agung Sedayu dapat menebak. Ilmu apakah yang telah dilontarkan oleh sabung sari yang marah itu? Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera mengambil sikap untuk mengatasi keadaan itu. Ia masih sempat berpikir bahwa ia tidak ingin perang tanding itu menelan maut. Sehingga dengan demikian, maka Agung Sedayu pun segera meloncat dan menjatuhkan diri di balik sebuah batu yang besar. Namun hatinya berdesir ketika ternyata sabung sari mencoba mengikuti geraknya dengan tatapan matanya. Ketika tatapan matanya itu menghantam batu tempat Agung Sedayu berlindung, maka sepercik pecahan batu itu jatuh berhamburan di atas pasir. Kau tidak akan dapat menyelamatkan dirimu Agung Sedayu, geram sabung sari, kau sangka aku tidak dapat mengejarmu. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Tetapi ia masih mencoba untuk mengatasi perasaannya yang bergejolak. Meskipun darahnya bagaikan mendidih oleh berjolak kemudaannya, namun Agung Sedayu adalah orang yang dalam setiap langkahnya dibebani oleh berbagai macam pertimbangan. Yang dengan demikian maka Agung Sedayu seolah-olah selalu dibayangi oleh kebimbangan dan keraguan-keraguan. Anak ini tidak ingin memusuhi aku, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, tetapi ia hanya sekedar ingin menunjukkan baktinya kepada orang tuanya, meskipun dengan kera yang salah. Ia dibutakan oleh pengertian seolah-olah dendamnya merupakan beban kesetiaannya. Dalam pada itu, ia mendengar suara sabung sari lebih keras lagi, kau licik Agung Sedayu. Marilah kita berhadapan secara jantan. Tetapi Agung Sedayu tetap berdiam diri. Ia bergeser ketika ia mendengar suara langkah sabung sari mendekati. Di tepian itu terdapat banyak batu-batu besar yang akan dapat dipergunakan oleh Agung Sedayu untuk berlindung. Tetapi apakah ia hanya akan berlari-lari dan berloncatan mencari perlindungan di antara batu-batu itu? Dengan pendengarannya yang tajam. Agung Sedayu dapat mendengar dan mengetahui, dimanakah sabung sari berada. Karena itu, maka ketika langkah sabung sari menjadi semakin dekat, maka Agung Sedayu pun segera meloncat berlari kebalik batu yang lain. Sabung sari yang sudah siap melontarkan ilmunya, telah mengejar Agung Sedayu dengan tatapan matanya. Terasa betapa hentakan yang berat telah menyentuh punda Agung Sedayu. Namun ia segera berhasil berlindung di balik batu yang lain. Terjadilah, seperti yang telah terjadi. Segumpal pecahan batu yang disentuh oleh tatapan mati sabung sari itu pun runtuh di pasir tepian. Agung Sedayu, teriak sabung sari, jangan licik. Anak gila, geram Agung Sedayu kepada diri sendiri, ia telah kehilangan pertimbangan. Jika semula ia menjadi ragu-ragu, maka perkelahian itu telah menggelapkan hatinya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu menjadi semakin cemas akan akhir dari perkelahian ini. Ia tidak akan dapat memilih dua kemungkinan yang ada. Ia tidak ingin mati muda. Tetapi ia pun tidak ingin membunuh anak yang dibakar oleh dendam yang membuta. Meskipun demikian, jika Agung Sedayu dipaksa untuk memilih, maka ia akan memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi Agung Sedayu tidak segera kehilangan akal. Ia pun kemudian mengurai cambuknya yang membelit lambung. Dengan hati-hati ia menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi selanjutnya. Agung Sedayu mendengar desir langkah Sabung Sari yang mencarinya. Dengan hati-hati ia mencoba menjenguk lawannya. Ketika terlintas ujung kepalanya di antara batu-batu, maka Agung Sedayu pun segera bergeser ke balik batu berikutnya. Tetapi Agung Sedayu tidak melarikan diri. Ia justru melingkar mendekati Sabung Sari. Ia tersembunyi dari balik batu yang satu ke balik batu yang lain. Namun kadang-kadang ia tidak dapat melepaskan diri dari sambaran metu Sabung Sari. Setiap kali terasa tubuhnya tersentuh oleh kekuatan met celawannya. Dan setiap kali ia mendengar hentakan batu yang pecah segumpal-segumpal. Hanya karena daya tahan tubuh Agung Sedayu melampaui daya tahan orang kebanyakan, maka setiap kali sentuhan perasaan sakit yang hanya sekejap itu pun segera dapat dilenyapkannya. Bahkan seperti yang pernah terjadi, tubuhnya rasa-rasanya menjadi semakin lama semakin ringan, sehingga mampu bergerak semakin cepat. Akhirnya, Agung Sedayu berhasil mendekati Sabung Sari. Betapapun tajamnya pendengaran Sabung Sari, tetapi kemarahan yang memuncak dan suara teriakan-teriakannya sendiri, anak muda itu tidak mendengar bahwa Agung Sedayu telah berada di balik sebuah batu besar di belakangnya. Saat itulah yang ditunggu oleh Agung Sedayu. Dengan serta merta ia menghentakkan cambuknya sekuat tenaganya beberapa jengkal di belakang Sabung Sari. Bukan saja dengan kekuatan jasmania wajarnya, tetapi cambuk itu telah menghentak dan meledak seperti ledakan guruh di dalam telinga. Sabung Sari terkejut mendengar ledakan yang tiba-tiba dan begitu dekat di belakangnya. Meskipun ujung cambuk itu tidak menyentuhnya namun suara itu benar-benar telah merampas pemusatan ilmunya, sehingga untuk sekejap, Sabung Sari menjadi bingung. Saat itu tidak dilepaskan oleh Agung Sedayu. Dengan serta merta ia menyerang dengan dasyatnya. Tidak dengan cambuknya, tetapi dengan sepenuh tenaga kakinya telah terjulur lurus, menghantam Sabung Sari yang termangu-mangu. Serangan itu merupakan serangan yang menentukan. Betapapun besar daya tahan Sabung Sari, tetapi serangan Agung Sedayu dengan kekuatan yang seakan-akan tidak berbatas itu telah melemparkan Sabung Sari beberapa langkah. Kemudian anak muda itu tidak dapat lagi mempertahankan keseimbangannya sehingga ia jatuh berguling di atas pasir tepian. Hampir saja kepalanya membentur sebuah batu yang besar yang berserakan di tepian itu. Hentakan serangan itu telah menghentakan kemarahan di jantung Sabung Sari pula. Karena itulah, ia pun mengerahkan sisa tenaga yang ada, sehingga ia sempat melenting berdiri. Agung Sedayu sudah memperhitungkannya. Ia tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mempergunakan serangan dari sorot matanya seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Karena itu, Agung Sedayu tidak mau membiarkan ada jarak yang mengantar ayahnya dengan Sabung Sari. Demikian Sabung Sari itu meloncat berdiri, maka serangan Agung Sedayu yang tanpa ampun pun telah datang. Sambil meloncat mendekat ia menjulurkan tangannya yang mengepal menghantam dada lawannya yang tertatih-tatih mempersiapkan dirinya. Serangan itu bagaikan runtuhnya bebatuan dari tebing gunung menghantam dadanya. Terdengar keluhan tertahan. Nafasnya pun bagaikan terputus. Agung Sedayu melihat kesempatan itu. Sekali lagi ia melontarkan satu kakinya ke depan dan tangan kirinya terjulur pula menghantam dada Sabung Sari sekali lagi. Sabung Sari tidak lagi mampu bertahan. Sekali lagi ia terhuyung-huyung. Ketika serangan Agung Sedayu datang sekali lagi menghantam keningnya, maka mata Sabung Sari menjadi berkunang-kunang. Gelap malam rasa-rasanya bagaikan bertambah kelam. Betapa kepalanya menjadi pening. Sejenak ia mencoba bertahan, namun kemudian semuanya bagaikan menjadi hitam. Sabung Sari adalah seorang anak muda yang luar biasa, yang mempunyai kekuatan dan daya tahan jauh melampaui anak-anak muda kebanyakan. Namun saat itu ia mendapat seorang lawan yang luar biasa pula. Kekuatannya seolah-olah tidak terbatas, sehingga melampaui kemampuan daya tahan tubuh Sabung Sari. Serangan yang datang bertubi-tubi itu ternyata telah membuat Sabung Sari menjadi pingsan. Beberapa saat lamanya Agung Sedayu merenungi anak muda itu. Di dalam dadanya sendiri telah mengamuk keragu-raguan yang dasyat, ia sadar bahwa Sabung Sari merupakan bahaya yang tiada taranya baginya di hari mendatang. Jika anak muda itu tetap hidup, maka pada saat-saat ia lengah, maka serangan yang tiba-tiba akan dapat mencelakainya. Tetapi untuk membunuh anak muda yang terbaring itu pun ia tidak memiliki kemampuan. Apalagi jika teringat olehnya di hari-hari Sabung Sari datang kepada pokkannya. Berbincang dan bergurau. Meskipun kemudian Agung Sedayu sadar bahwa hal itu dilakukan oleh Sabung Sari sekedar dalam kepura-puraan, namun rasa-rasanya ia pernah bersahabat dengan anak muda yang bernama Sabung Sari itu. Untuk beberapa saat lamanya, Agung Sedayu bagaikan mematung menunggui anak muda yang pingsan itu. Dalam keremangan malam, ia melihat Sabung Sari terbaring bagaikan sedang tidur nyenyak. Tetapi akhirnya Agung Sedayu menggeleng. Ia tidak dapat berbuat kejam dengan membunuh orang yang sedang pingsan. Jika ia tidak dibayangi oleh keraguan-keraguan, ia tidak akan bersembunyi di balik bebatuhan dan menyerang Sabung Sari dengan tiba-tiba. Ia dapat saja menyerang anak muda itu dengan ujung cambuknya dan merobek perutnya. Bukan sekedar mengejutkannya dan menyerangnya tanpa melukainya. Dalam pada itu, selagi Agung Sedayu duduk termangu-mangu, maka silirnya angin malam telah mengusap tubuh yang terbaring diam itu. Sejuknya pasir dan segarnya angin yang basah perlahan-lahan telah membangunkan Sabung Sari yang terbaring itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya ketika ia melihat Sabung Sari mulai bergerak. Bahkan kemudian ia melihat anak muda itu mulai memandanginya dan memahami kembali apa yang telah terjadi. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar melihat Sabung Sari tiba-tiba saja telah menyilangkan tangannya sambil berbaring. Ia sadar bahwa Sabung Sari sedang mencoba memusatkan segenap kemampuannya untuk menyerang Agung Sedayu dengan sorot matanya. Jangan kau coba Sabung Sari, berkata Agung Sedayu. Jangan memaksa aku untuk terbuat lebih banyak lagi. Aku telah mengendalikan diri, tidak membunuhmu saat-saat kau tidak berdaya. Aku mencari penyelesaian yang lebih baik daripada saling membunuh. Sabung Sari menggeretakan giginya. Tetapi ia telah diragukan oleh keterangan Agung Sedayu itu. Ia pun sadar bahwa ia baru saja sadar dari pingsan. Dan ia pun sadar bahwa jika Agung Sedayu menghendaki, tentu ia akan dapat membunuhnya dengan mudah. Tetapi ia masih tetap hidup. Seperti kelima pengikutnya yang masih tetap hidup, meskipun yang seorang kemudian dibunuh oleh pihak lain. Selagi Sabung Sari termangu-mangu, maka Agung Sedayu berkata, Kita dapat saja meneruskan perkelahian yang tidak akan berarti apa-apa bagiku dan juga bagimu. Kau hanya diburu oleh kesetiaanmu yang tanpa nalar. Yang sebenarnya dapat kau lakukan dengan kere yang lain, yang barangkali akan berakibat jauh lebih baik dari yang kau lakukan sekarang. Sabung Sari masih tetap diam. Tetapi perlahan-lahan ia bangkit dan duduk di atas pasir. Tetapi ia tidak lagi mempersiapkan diri untuk menyerang Agung Sedayu dengan sorot matanya. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu, Bukan maksudku untuk menyombongkan diri. Juga bukan maksudku aku. Berbuat seperti seorang pengecut yang merundukmu dan menyerang dengan tiba-tiba. Tetapi aku mempunyai pertimbangan lain. Kau takut mati bertanya Sabung Sari. Jika aku takut mati, aku sudah mempunyai jalan yang baik untuk menghindari kematian. Dengan membunuhmu di saat kau pingsan, aku sudah mebebaskan diri dari kemungkinan mati itu. Jadi, kenapa kau tidak membunuhku bertanya Sabung Sari? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Sabung Sari yang duduk bersandar sebuah batu yang besar. Apakah tidak ada penyelesaian yang lebih baik dari saling membunuh bertanya Agung Sedayu? Bagaiku tidak ada, karena kematian adalah batas akhir dari kesetiaanku. Jika aku mati, aku adalah anak yang tahu diri. Aku mati dalam perjuangan membela nama ayahku. Sedangkan kalau aku dapat membunuhmu, maka aku telah melakukan sesuatu yang pantas bagi seorang ayah yang mati karena terbunuh oleh seseorang. Aku berpendapat lain, berkata Agung Sedayu. Karena itu, aku tidak membunuhmu, kau tidak dikejar oleh kesetiaan terhadap orang tuamu. Jika kau merasakan, betapa sakitnya hati seorang anak laki-laki yang berhati jantan, mendengar berita kematian ayahnya karena pembunuhan, geram sabung sari. Tetapi sebaiknya kau menelusur lebih jauh. Pembunuhan terhadap ayahmu bukannya sebab yang pertama. Ayahmu terleunuh dalam suatu libatan akibat dari sebab yang telah dilakukannya. Dengan istilah yang kasar, barangkah dapat disebut, ayahmu terlibat dalam pencurian pusaka dari ia yang tersimpan dalam gedung perbendaharaan pusaka di Mataram. Siapapun ayahku, ia adalah ayahku. Sudah aku katakan kepadamu, aku tidak peduli apa yang telah dilakukannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itulah yang aku tidak sependapat. Aku tidak memerlukan pendapatmu, geram sabung sari. Namun demikian, ia masih tetap duduk bersandar batu yang besar. Dalam pada itu, Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Apakah sabung sari benar-benar dicengkam oleh keragu-raguan, atau sebenarnya ia bersikap pura-pura seperti sikapnya selain ini? Jika kekuatannya telah pulih kembali, maka dengan serta-merta ia akan menyerangnya. Karena itu, Agung Sedayu pun telah bersiaga. Dalam keadaan yang tiba-tiba ia akan dapat mengatasi kesulitan itu. Dalam pada itu, sabung sari justru memejamkan matanya. Ia mencoba mengatur pernafasannya. Perlahan-lahan, namun ia agaknya berhasil menguasai dirinya sehingga kekuatannya pun seakan-akan perlahan-lahan tumbuh kembali. Segarnya angin malam membantunya, mempercepat pulihnya kekuatan dan kemampuannya. Tetapi sebenarnya lah bahwa sabung sari telah dicengkam oleh keragu-raguan. Ia menjadi bingung, bahwa Agung Sedayu merupakan orang yang aneh baginya. Ternyata anak muda itu lain sekali dengan bayangan di kepalanya, di saat ia belum mengenal anak muda itu dengan baik. Ternyata sikapnya bukan sikap pura-pura. Agung Sedayu benar-benar. Seorang anak muda yang tidak mudah dibakar oleh kebencian. Kenapa anak muda itu dapat disebut sebagai seorang pembunuh yang tidak berhati dan tidak berjantung? Tanda petik. Pertanyaan itu tumbuh semakin mekar di hatinya, di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu ia merupakan pembunuh yang paling kejam. Tidak seorang pun di antara para prajurit dan senapati, juga laskar dari pihak manapun juga yang telah melakukan pembunuhan sekejam itu. Tetapi kelika aku mengenal hatinya, maka alangkah jauh bedanya. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia masih tetap duduk diam. Namun dalam pada itu, ketika mulai terbayang wajah ayahnya yang seolah memandanginya dengan kerut-merut dikening, tiba-tiba saja darahnya menjadi panas kembali. Sekilas dipandanginya Agung Sedayu yang telah duduk pula di atas sebuah batu beberapa langkah daripadanya. Aku akan membunuhnya dengan ilmu yang tidak ada bandingnya. Aku akan meremas dadanya, dan menghancurkan jantungnya. Ia akan mati terkapar di atas pasir tepian. Jika tidak seorang pun yang menemukan mayatnya, maka mayat itu akan disayat-sayat oleh burung gagak atau wanjing-anjing liar, geramnya. Sambil menggeretakan giginya ia mencoba mengusir keragu-raguannya. Dengan tenaga dan kemampuannya yang telah tumbuh kembali, maka ia mulai memusatkan ilmunya pada ketajaman sorot matanya. Namun Agung Sedayu yang duduk di atas batu itu pun mengerti apa yang dilakukannya. Karena itu, ia pun telah mempersiapkan diri pula. Ia tidak ingin permusuhan itu menjadi berkepanjangan, sehingga karena itu, ia pun harus sampai pada suatu sikap yang dapat meyakinkan lawannya. Bahwa ia benar-benar mampu mengimbangi ilmu puncaknya. Dengan demikian ia berharap, bahwa Sabung Sari benar-benar menyadari kedudukannya. Dengan hati-hati Agung Sedayu mengikuti setiap gerak Sabung Sari. Ia memperhatikan bagaimana anak muda itu mulai menghimpun kekuatannya kembali. Kemudian ia melihat, bahwa pada suatu saat, nampaknya Sabung Sari telah siap dengan ilmu puncaknya. Tetapi pada saat itu, Agung Sedayu telah siap pula. Karena itu, ketika Sabung Sari kemudian meloncat berdiri sambil berteriak nyaring. Agung Sedayu pun berkisar mengikutinya. Demikian Sabung Sari berdiri tegak dengan kaki renggang, maka Agung Sedayu telah siap melontarkan serangan dengan sorot matanya pula. Ternyata Agung Sedayu yang telah siap lebih dahulu itu dapat mendahului lawannya sekejap. Sebuah hentakan telah menghantam dada Sabung Sari. Meskipun Agung Sedayu belum memergunakan segenap kekuatan yang ada padanya, namun hentakan itu bagaikan meretakan dada Sabung Sari, sehingga tiba-tiba saja, pemusatan ilmunya telah terganggu. Tangannya yang digerakkan oleh nalurinya telah menekan dadanya, seolah-olah menjaga agar dadanya tidak kerontok karenanya. Tetapi lebih daripada perasaan sakit dan iri, maka kemarahannya pun telah melonjak sampai ke ubun-ubun. Ia pun sadar sepenuhnya bahwa ternyata Agung Sedayu juga mampu melakukan apa yang telah dilakukannya. Bukan sekedar dongeng, desis Sabung Sari, tetapi kenapa ia baru saat ini mempergunakannya? Namun dalam pada itu, Sabung Sari tidak sempat lagi untuk menyerang Agung Sedayu. Ketika ia berkeras hati hendak, mengadu ilmunya membentur ilmu Agung Sedayu, maka terdengar Agung Sedayu berkata, Sabung Sari, apakah kau benar-benar ingin bertempur antara hidup dan mati? Pertanyaan itu membingungkan Sabung Sari. Namun ia menjawab tegas, aku akan bertempur sampai salah seorang dari kita mati. Baiklah, jika tidak ada pilihan lain. Tetapi sebelum itu, marilah kita melihat, siapakah di antara kita yang memiliki ilmu yang lebih baik. Kau atau aku, berkata Agung Sedayu. Sabung Sari menjadi bingung. Maksudku, sebelum salah seorang dari kita mati, marilah kita melihat kenyataan. Biarlah kita puas dengan pengenalan kita atas perbandingan ilmu yang ada padaku dan padamu dari ilmu yang jarang ada bandingnya, yang kebetulan kita berdua memilikinya, Sabung Agung Sedayu. Bagus, Sabung Sari hampir berteriak, kita akan duduk berhadapan. Kita akan membenturkan kekuatan ilmu kita. Siapa yang lemah, ia akan kehilangan kesempatan untuk tetap hidup, karena kelemahannya akan membakar jantungnya sendiri. Tetapi Agung Sedayu menggulengkan kepalanya. Katanya, tidak. Kita tidak akan berdiri atau duduk berhadapan. Tetapi kita akan duduk menghadap ke arah yang sama. Kita akan memandang sebuah batu yang sama besar. Dan kita akan berlomba, siapakah yang berhasil melumatkan batu itu terlebih dahulu. Sabung Sari terdiam sejenak. Ia menjadi berdebar-debar mendengar tantangan Agung Sedayu itu. Sementara Agung Sedayu melanjutkan, jika ternyata hal itu tidak dapat memberikan kepuasan kepada kita, nah, maka kaulah yang akan menentukan, kira apakah yang akan kita lakukan kemudian. Sejenak sabung Sari termangu-mangu. Namun sekali lagi ia dijalari oleh keragu-raguan. Kira yang akan ditempuh oleh Agung Sedayu itu adalah kira yang memberikan warna kepada watak dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, maka penyelesaian itu akan menghindarkan kematian dari salah satu pihak. Apakah ia takut, sementara ia menjajagi ilmuku dengan kira itu, atau memang ia benar-benar tidak menginginkan kemihatian? Pertanyaan itu bagaikan bergulung di hati sabung Sari. Sabung Sari, berkata Agung Sedayu kemudian, jika kau tidak berkeberatan, marilah kita mempersiapkan pertandingan ini. Sejenak sabung Sari termangu-mangu. Namun kemudian katanya, apakah yang akan kita persiapkan dua buah batu yang sama besar, jawab Agung Sedayu. Kita akan menghancurkan batu-batu itu dengan tatapan matuk kita bertanya sabung Sari pula. Ya, batu yang manakah yang kau maksud? Apakah kita akan mencari sasaran dua buah batu yang sama, dan kita akan mengukur jarak yang sama pula? Kemudian kita masing-masing akan menghancurkan batu itu dengan perhitungan waktu yang sama. Begitu? Ya, sahut Agung Sedayu. Salah seorang dari kita akan apat berbuat curang. Dengan demikian, kita akan berada pada jarak yang berjauhan atau bahkan saling membelakangi. Mungkin salah seorang dari kita akan menyerang dengan tiba-tiba, bukan sasaran yang ditentukan, tetapi menyerang lawan masing-masing dengan curang. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, apakah kita bukan lagi seorang laki-laki jantan? Tetapi jika demikian, biarlah kita menempatkan dua buah batu itu berjajar di atas sebuah batu yang besar. Kita akan duduk berdampingan, sehingga sulitlah jika di antara kita akan berbuat curang. Kita harus mengangkat batu-batu besar itu? Atau barangkali yang kau maksud adalah batu tidak lebih sebesar kepalan tangan bertanya sabung Sari? Tidak. Aku akan menempatkan dua buah batu sebesar kepala gajah di atas batu yang besar itu. Kita akan duduk dan berlomba, siapakah yang lebih dahulu melumatkan batu itu dari jarak yang sama, jawab Agung Sedayu. Sabung Sari menjadi bingung. Dengan ragu-ragu ia bertanya, kau akan mengangkat batu-batu sebesar itu? Ya. Kau akan menunjukkan bahwa kau adalah seorang yang mempunyai kekuatan raksasa. Tetapi ingat, kita tidak akan bertempur dengan kekuatan wadah kita. Kekuatan wadah sewajarnya, atau dengan tenaga cadangan yang dapat kita salurkan lewat ilmu kita masing-masing. Aku mengerti. Kita akan memergunakan tatapan metu kita, ya. Karena itu, jangan hiraukan keruk yang akan aku tempuh untuk mengangkat batu-batu itu dan meletakkannya di atas batu yang sangat besar itu. Sabung Sari terdiam sejenak, sementara Agung Sedayu berkata, Lihatlah. Aku akan memindahkan dua buah batu yang sama besar itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!